Ya selamat berjumpa teman-teman kembali dalam program pola hidup sehat ya dimana saya ngajar adalah pola nafas sedangkan untuk diet makan saya lebih banyak masih memanggil para dokter ya mulai dari dokter Elisabeth Jeprata dokter Mira yang mengajarkan KFLS atau ahli nutrisi seperti Yohannes Cunardi juga dengan Pak Frederick Wawaruntu yang 25 tahun lalu kena diabetes lalu diet super ketat nggak makan sayur nggak makan bumbu diabetes sembuh dua tahun kemudian dapat bonus kanker ya dan autoimun lagi maka beliau belajar nutrisi lebih holistik sehingga akhirnya autoimun kanker pun nggak kemo nggak radiasi sembuh dan sudah terbukti lebih 20 tahun tidak kambuh-kambuh karena banyak orang kanker tuh ya sembuh dua tahun kambuh sembuh lima tahun kambuh diabetes sembuh lima bulan lagi ginjalnya bengkak diabetes sembuh gulanya turun wah bangga ya enam bulan kankernya kambuh wah gulanya sembuh buat dua bulan lagi BAB nya susah kolestronnya melambung itu namanya lepas dari mulut buaya masuk mulut singa gitu ya maka saya sering menekankan hati-hati ya dalam hal diet bukan berarti semuanya nggak cocok jadi diet yang radikal itu pun juga ada yang sembuh tapi kalau sembuhnya belum dua tiga tahun ya bagi saya masih belum percaya karena dalam kasus-kasus yang lain orang sembuh diabetes dua tahun lagi kanker karena kanker nggak bisa ujuk-ujuk sejak mulai ada sel yang error memberah masa induksi karena waktu tiga empat tahun jadi saya tidak mudah percaya kalau ada orang sembuh diabetes tanya dulu ginjalnya gimana prostatnya gimana BAB nya gimana nah itulah pola hidup sehat dimana saya sangat hati-hati dalam mengajarkan diet nah dalam hal olah nafas ya jujur saya ini pemula yang sambil belajar ngajar namanya juga kuts gitu ya jadi ya yakin tapi saya ajarkan semua yang suka saya praktekkan maka saya bilang saya belum mengajarkan olah nafas segi empat saya sudah tahu tahu terus ngajarin namanya guru ya kan kan saya bukan guru saya mau praktek dulu merasakan manfaatnya lalu baru ngajar nah malam ini ya malam ini seperti yang diberitakan ini saya langsung spotlight dulu ya selamat malam Mas Gunggung halo selamat malam semuanya semoga suara jelas ya jelas banget nah saya ini mau perkenalkan sekali saya biar enggak salah saya baca ini saya udah terima sengaja saya belum broadcast nih kurikulum VT nya tapi saya rencana akan taruh di guru juga ya supaya detail tapi sekarang saya mau perkenalkan dulu teman-teman siapa yang di sebelah saya ini ya mudah-mudahan dalam dunia persilahkan pernafasan ya kalau yang sudah lama masuk pasti tahu gitu ya tapi saya baca sekilas dulu nih ya sekilas aja nanti detailnya saya pos ya Mas Gunggung ini nama resminya adalah Agung Riyadi oh ya tapi nama kerennya nama akrabnya Mas Gunggung ini beberapa kali menjadi direktur dalam bidang IT perusahaan nasional yang namanya ada beberapa menurut saya perusahaan beken jadi direktur IT nah beda sama saya ya saya ini teknologi pangan tapi pengalaman kerja saya saya banyak sebagai sales marketing apa bedanya orang sales orang marketing itu ngerti sedikit ngomongnya banyak pinter jualan yakin lagi ini orang marketing motivator gitu loh namas Gunggung ini orang IT biasanya ngomongnya sedikit walaupun ngertinya banyak atau orang IT biasanya nggak mudah percaya teliti kalau saya nggak teliti ini dugaan saya orang saya juga belum kenal sama Mas Gunggung baru lihat mukanya langsung ya sekarang ini ya tapi lihat biografinya pengalamannya wah itu tadi dalam hal ilmu resminya sekarang kesaktiannya wah ini merpati putih ya sudah tingkat akhir sabuk hitam atau sabuk putih kalau namanya merpati putih ini ya tingkat 7 tingkat 7 dari 12 tingkat udah jangan ngajak berantem ya Mas Gunggung kalah kok hari ini nggak bisa kompak merah-merah itu gimana tuh ya itu namanya resonansi aku tadi pakai bingung ya pakai biru kuning hijau puri kuning hijau merah pengalaman ini yang penting hari ini nih pengalaman dalam hal olah nafas 10 tahun oh kira-kira ini kurang lebih-lebih 10 tahun lah saya di setahun belum ada loh temen-temen 10 tahun itu yang mendirikan komunitas Pak kalau di merpati putihnya dari 93 berarti 29 tahun makanya 29 tahun saya setahun aja belum ada ya sampai kemarin ada ada dokter senci gitu ya Pak guru senci wah Pak saya mau belajar sama Bapak loh Bapak ini siapa saya udah 13 tahun ngajar senci lah mau saya nih belajar aja belum ada setahun ya tapi Bapak ngomongnya beda katanya WBC ya kan tadi jadi pas gugung ini mendirikan komunitas sudah lebih 10 tahun dan hebatnya ngajarnya ini para dokter angkatan laut para pepurnah mirawan para jenderal marsekal waduh ini panjang banget kita baca muridnya ini jenderal angkatan laut kodam dokter kalau tak bandingin saya punya kelas ini kan 62 WA grup murid saya itu tak lihat itu emak-emak ya umur 74 tahun waduh WA saya Pak Jarot saya umur 76 pengen lepas obat caranya gimana terus terang itu membakar semangat saya jadi saya diberkati dengan emak-emak yang ikut saya kedua saya memang dokter tapi melihat peserta saya itu emak-emak saya tuh berpikir keras aku rasa ngangguh jurnal nggak usah ngangguh referensi-referensi kalau toh nunjukin-nunjukinnya YouTube tak pakai bahasa sederhana gitu ya tapi saya kemarin dapat bocoran Mas Gunggung itu kalau ditanya tuh jawabannya jurnal ini kayaknya memang dua makhluk hidup yang berbeda berkempertemu malam hari ini ya latar belakangnya beda gayanya beda ilmunya beda pengalamannya beda oke sekarang kita akan mulai Mas Gunggung saya mau tanya-tanya nanti setelah itu saya akan minta teman-teman silahkan bertanya ya teman-teman seperti biasa saya nggak buka nggak buka Zoom kalau bertanya kalau buka Zoom pendahuluannya panjang banget cerita ngalor ngidul jadi memang Zoom saya selalu pertanyaannya ditulis di chat nanti saya pilih saya baca yang akan saya bacakan pertanyaannya silahkan saya sendiri mau tanya beneran ini bukan ngetes ya Bang saya mau nanya beneran ini ngetes juga boleh Pak Mas Gunggung ini cerita yang tanya yang gampang-gampang dulu dari IT kok bisa tersesat di dunia pernafasan ini ceritanya gimana? ya itu saya kan ikut Merpati Putih dari 1993 jadi sudah 29 tahun ya kan jadi itu memang bagian dari hobi saja awalnya hobi senang dari SMA saya punya pelatih pelatih saya juga sangat apa namanya keras didikannya begitu dan sangat berpikir ke masa depan jadi selalu bilang bahwa apa yang saya kasih kepada anda ini adalah sesuatu yang harus anda kembangkan di masa depan nantinya jadi entah kapannya nggak tahu tapi memang visinya visionernya ke depan seperti itu nah setelah itu ya sudah saya latihan rutin kemudian saya bekerja rutin di IT dan alhamdulillah sehat terus karena rajin latihan pernafasan gitu kan ada latar belakang sakit nggak Pak? maksudnya Bapak sakit terus pengen sembuh gitu atau nggak? ya pada saat saya kerja enak itu saya sakit Pak karena makannya enak terus saya menjamu klien gitu kan kalau di IT kan saya handle proyek-proyek gitu kan jadi ada proyek misalnya dari mana gitu kan ada tamu yaudah kita jamu dia makan enak jadi makan lama-lamanya diabetes juga nah pada saat itu saya di Merepat Ibut itu bukan ilmu kesehatan Pak itu ilmu bela diri bela diri murni jadi biasanya berantem gitu memang saya mantan atlet nasional gitu biasanya berantem jadi pada saat itu nggak terfikirkan untuk masuk pada aspek kesehatan jadi titik baliknya ketika ibu saya meninggal ibu saya meninggal saya yang sudah latihan sekian belas tahun itu nggak bisa berbuat apa-apa karena memang saya didiknya ilmu bela diri bukan ilmu kesehatan gitu lalu dari situlah kemudian titik baliknya dan saya melakukan reevaluasi semua materi-materi dari pelatih-pelatih saya kumulkan semua bukunya tebel kira-kira satu meteran lah begitu kemudian dari situ saya bertanya pada banyak orang dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan ceritanya begitu ya ada sepotong-sepotong tapi cara meraciknya agak sulit karena memang yang perlu disadari bumer pati putih bukan ilmu kesehatan dia ilmu bela diri murni begitu jadi untuk berantem makanya ada di semua matra darat, laut, udara, segala macam ada semua di situ akhirnya yang saya lakukan adalah terus gimana bisa menguruskan olah nafas gitu iya dari situ karena saya IT kan jadi saya paham dengan jurnal-jurnal karena di IT pun ketika programming bikin sistem segala macam kita harus merujuk pada buku-buku yang tebel-tebel jurnal-jurnal segala macam algoritma dan sebagainya patent-paten dari situ saya pakai keahlian saya dan apa yang saya dapatkan di merupati putih mengenai konsep naluri itu lalu saya cari lalu saya belajar seperti halnya saya belajar waktu saya di IT karena saya rajin ngulik dan saya sabar orangnya jadi kemudian saya melakukan eksplorasi lebih dari 200 jurnal yang berhubungan sama apa yang saya ketahui di merupati putih dari guru-guru saya jadi guru-guru saya lebih dari satu apa yang saya ketahui yang beliau-beliau berikan kepada saya itu ini maksudnya apa? tarik nafasnya maksudnya apa? buang nafasnya maksudnya apa? pengaruhnya apa? dan sebagainya karena saya terbiasa di IT itu ada algoritma step by step kemudian error handling problem solving seperti macam jadi otak saya sudah terbiasa kritis sudah terbiasa kritis sudah terbiasa kritis sudah terisistematis sebentar Mas Gugung jadi di merupati putih itu selain bela diri juga ada olah nafasnya ya? ya memang ada selain bela diri, tangkis, nendang, jurul, segala macam juga sangat kental dengan teknik pernafasan ada ratusan jenis teknik pernafasan di situ tetapi memang garis pengajarannya garis pengajaran tradisional turun-temurun itu adalah berdasarkan lisan lisan dan tindakan tidak ada penjelasan dari situ dilengkapi dengan aneka jurnal oke dengan aneka jurnal tapi itu jurnal yang tidak ada hubungan sama merupati putih memang belum banyak jurnal-jurnal yang mengenai olah nafas ya kesamaan mengenai olah nafas nah dari situ kemudian sama halnya kayak dari sini mau ke Bekasi saya sering bolak-balik lewat jalan sana sini gitu kan hingga akhirnya terbentuk pola dan pola ini menjadi sedemikian berbeda dengan ilmu merupati putih yang pernah saya pelajari oke ya nah sekarang nah itu lah kemudian saya kasih nama nafas ritme itu oke nah dari titik-titik situ karena akhirnya kan muncul singkat cerita olah nafas ritme yes betul nafas ritme olah nafas ritme saya kan bertanya mengenai olah nafas ritme tapi sebelumnya saya kasih tau lagi juga temen-temen ya dalam biodata biografinya Mas Gungkung ini mendeklarasikan bahwa pelatih olah nafas profesional nah dalam hati profesional itu ya tentu ada kelas berbayar orang membayar tapi dapet hak kalau saya kan gratis tapi anda kan gak punya hak WA yang gak tak kelap telepon gak tak angkat gitu ya kan kalau saya ada waktu ya saya zoom gak ada waktu ya saya gak nge-zoom gitu kan namanya bukan profesional saya ini kan cuma dibagi-bagi aja nah akhirnya bisa menciptakan sebuah olah nafas yang dikemas secara profesional dengan nama olah nafas ritme nah kita mulai dengan olah nafas ritme kalau saya tanya Mas Gungkung olah nafas ritme itu apa sih? ya jadi sederhananya begini dalam teori nafas ritme setiap kita bernapas itu menghasilkan frekuensi dari mana kita tahu ada frekuensi jadi gampangnya gini kalau saya tanya tahu listrik gak? tahu listrik bisa dilihat gak listrik? mungkin ada yang sebagian jawab bisa sebagian enggak gimana cara membuktikan ada listrik? oh gampang saya colokin aja kabel ke stop kontak lalu anda pegang tuh kabel yang masih kecok kebuka itu ya nanti saya nyetrum pak ya itu namanya kesadaran indrawi kesadaran indrawi ini adalah membuktikan bahwa kesadaran anda bisa menerima adanya listrik di situ walaupun tanpa melihat tapi kesadaran indrawi terus kalau kita tanya sama tukang listrik kita tanya pak bapak percaya listriknya? oh saya percaya dari mana? ini saya pakai avometer saya pakai avometer nanti kalau dua kabelnya saya colokin saya tempelkan ke sebuah benda atau apa lalu dia jarumnya bergerak maka ada listrik di sini terus bapak percaya? saya percaya jadi lewat alat teknologi kemudian ada layar monitor visual seperti itu dia percaya itu namanya kesadaran akal kesadaran akal tanpa harus menggunakan kesadaran indrawi tanpa harus dia pegang dulu colokan listrik ke setrum dia bisa percaya dengan listrik itu nah sekarang balik ke pertanyaan percaya frekuensi gak? percaya pernah ngeliat gak? misalnya frekuensinya telekomsel gak bisa ya kan frekuensi TV gak bisa tapi ketika sudah dimonitor sudah di layar sudah di TV sudah di sebuah apa namanya alat kita jadi bisa percaya dan demikian juga seperti itu nah napas kita ini ada tarik ada buang maka nanti ada konsep yang disebut dengan frekuensi karena frekuensi itu satuannya adalah hertz hertz itu adalah satu cycle per second hertz adalah satu cycle per second kalau diubah menjadi menit berarti hertz se per 60 cycle per menit kalau sudah ketemu se per cycle 60 per menit maka kita harus tanya apa yang bisa dihitung dalam hitungan menit pada manusia pertama detak jantung ya kan? detak jantung dihitung jadi ketika saya tanya Pak Jarot detak jantungnya berapa? oh saya 80 maksudnya adalah 80 kali per menit kan begitu? berarti kita bisa ambil detak jantung sebagai dari sudut pandang frekuensi yang kedua adalah laju pernapasan atau respiration rate jadi ketika seorang bernapas seorang itu ditanya berapa jumlah nafas di dalam semenit makanya ketika seorang dipasang ventilator nanti susahnya akan nyetel dia semenit berapa kali dok? oh setel aja semenit 15 kali sesuai dengan standarnya orang bernapas normal maka ada dua penghasil frekuensi di dalam tubuh manusia yang pertama adalah jantung lewat detak jantung yang kedua adalah paru-paru lewat perubahan laju pernapasan nah dari situ nanti kita bisa lihat frekuensinya dari mana? karena sudah tetap laju pernapasannya maka bisa kita hitung frekuensinya mudah sekali contoh misalnya ada orang tarik 5 buang 5 tarik 5 buang 5 maksudnya tarik 5 detik buang 5 detik tarik 5 detik buang 5 detik berarti siklusnya adalah 10 detik karena 5 tambah 5 tarik dan buang maka dalam semenit berapa kali? ya tinggal 60 dibagi 10 berarti 6 kali per menit jadi orang yang tarik 5 detik buang 5 detik kita sebut di dalam dunia medis laju pernapasannya adalah 6 kali per menit dari 60 dibagi 10 berapa frekuensinya? karena hertz sama dengan 1 per 60 berarti hertz sama dengan RR per 60 berarti 6 per 60 sama dengan 0,1 hertz jadi orang yang bernapas dengan tarik 5 detik buang 5 detik frekuensinya adalah 0,1 hertz nah pertanyaan berikutnya adalah karena saya kritis pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan 0,1 hertz itu ada di bawah dalam badan kita? disitulah kita perlu alat alatnya harus yang standar jurnal standar sains atau standar medis alat yang standar medis untuk melihat frekuensi pada jantung adalah EKG itu sudah de facto nya seperti itu gold standard nya atau penelitian jurnal pada alat-alat yang diperbandingkan dengan EKG misalnya polar H10 polar H10 diperbandingkan dengan EKG itu 99,7% tingkat keakurasian datanya maka polar H10 bisa kita sebut setara keakurasian datanya dengan EKG kalau beli alat EKG murah kita bisa beli alat polar yang lebih murah begitu sudah beli belum kelihatan nih bentuknya maka kita harus pakai software supaya bisa muncul di monitor software yang kita pakai harus yang standar sains tidak boleh yang abal-abal maka harus lihat berapa banyak jurnal yang mengadopsi software itu software yang saya pakai namanya Cubios Cubios HRV Cubios ini ada pada lebih dari 4.500 literatur jurnal dipakai lebih dari 120 negara dan 1.200 universitas berarti kalau dalam istilah Islam mutawatir mutawatir maksudnya dipakai orang banyak dan disetujui sebagai salah satu software yang cukup valid untuk mengukur teori frekuensi pada tubuh manusia jadi ketika kita menggunakan polar dan Cubios kita punya alat dan aplikasi yang solid baru dari situ kita bisa munculkan di layar monitor frekuensi kita benar atau tidak ketika kita tarik 5 detik buang 5 detik grafiknya menunjukkan 0,1 hertz oke kalau benar maka kita bisa uji yang lain oke saya mungkin lompat dikit nih jadi orang bernafas bisa diukur frekuensinya nah sekarang hubungannya apa sama orang apakah orang sakit frekuensinya rendah orang sehat frekuensinya tinggi atau orang diabetes frekuensi tertentu kanker frekuensi sekian atau gimana ya jadi sampai tadi paham ya sampai tadi paham ya oke paham nah berikutnya adalah berarti kalau kita mengubah detik tarik nafas dan detik buang nafas berarti kita mengubah frekuensi maka yang disebut dengan sehat di dalam teori nafas ritme adalah ketika frekuensi itu kita harmoni ada semangatnya orang sakit segini ada oke jadi ketika kita tarik buang tarik buang segala macam sepertinya menciptakan frekuensi nah sekarang yang hebat dari frekuensi itu apa ya ini resonansi ya ini resonansi ya kan resonansi adalah frekuensi yang sama yang saling bertemu satu sama lain ya kan berarti ketika saya sama Pak Jarot ketemu nih berarti resonansi kita frekuensinya sama kalau nggak sama nggak mau ketemu kita kawasnya sama kawasnya juga sama oke nah sekarang manusia itu menurut kesepakatan medis dibagi menjadi 11 sistem jadi ada 11 sistem pada tubuh manusia ada sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah sistem kelenjar sistem kulit segala macam ada 11 jadi ketika saya sedang tarik buang tarik buang menghasilkan frekuensi frekuensi ini akan bergetaran dengan sebelah sistem pada tubuh manusia nanti tinggal kita lihat dia bergetarannya dengan apa kalau kita pengen frekuensi nafas kita bergetaran dengan jantung kita harus tahu berapa frekuensi jantung maka nafas kita sesuaikan dengan frekuensi jantung jantung itu normalnya dengan sistem syaraf jadi jantung sehatnya berapa syaraf itu sehatnya frekuensi ada frekuensinya kemudian jika misalnya kita pengen bergetaran dengan frekuensi syaraf maka kita harus tahu sistem syaraf di tubuh kita frekuensinya berapa nah dari sebelah sistem itu yang pertama kali saya publikasikan keumum adalah pemahaman mengenai sistem syaraf pemahaman mengenai sistem syaraf karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system master system namanya master system kayak CPU gitu kan berarti sangat penting memang orang IT ngomongnya logikanya dengan IT nah ya kira-kira begitu jadi sistem syaraf itu kan ada syaraf pusat ada syaraf tepi syaraf tepi ada syaraf otonom ada syaraf somatik syaraf otonom ada syaraf simpatik ada syaraf parasimpatik jadi kita bisa pecah ke subsistem yang lebih kecil nah yang kita pelajari pertama adalah sistem syaraf otonom kenapa saya pilih sistem syaraf otonom dibandingkan sistem syaraf somatik kemudian sistem syaraf pusat dan sebagainya karena pertama ini adalah bentuk pembelajaran untuk memahami logika dulu mengenai nafas ritmi jadi sistem syaraf otonom terbagi dua syaraf simpatik beberapa menyebutkan simpatik dan sistem syaraf parasimpatik sistem syaraf simpatik berhubungan dengan mekanisme stress fight or flight or freeze jadi kalau kita stress syaraf simpatik kita naik syaraf parasimpatik berhubungan dengan mekanisme penyembuhan recovery rest, digest, and recovery jadi kalau kita pengen cepat sembuh maka perkuat syaraf parasimpatiknya nah sebelum kita masuk pada pemahaman syaraf simpatik parasimpatik kita perlu belajar dulu sama jantung karena tadi ada dua kan laju pernapasan dan jantung ya kan paru-paru dan jantung yang masukkan frekuensi nah jantung itu ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability heart rate variability ya ini fluktuasi detak jantung biasanya kalau kita sebut berapa detak jantungnya 60 kan gitu ya memang itu umum tapi ternyata dibalik 60 detik itu ada rahasia ada ilmu lain yakni jarak antara dua detak jadi kalau 60 berarti kan detak 1, detak 2, detak 3, detak 4, detak 5, dan seterusnya sampai detak 60 gitu kan nah jarak antara dua detak ini disebut sebagai heart rate variability jarak dari setiap detaknya dirata-rata pada satu-satuan waktu disebut sebagai heart rate variability nah kita singkat saja berdasarkan teori ini heart rate variability jantung dibagi menjadi tiga frekuensi yang pertama disebut very low frekuensi yakni kurang dari 0,04 Hz yang kedua disebut low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz yang ketiga disebut sebagai high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz jadi jantung saya, jantung Pak Jarot, jantung Bapak Ibu sekalian itu disepakati berdasarkan kaedah fast Fourier transform algoritmanya namanya begitu power spectral density itu dibagi menjadi tiga jadi alat EKG kalau kita periksa di dokter jantung gitu nanti keluar tiga frekuensi itu very low frekuensi low frekuensi dan high frekuensi nah high frekuensi dinisbatkan pada frekuensinya syaraf parasimpatik jadi frekuensi syaraf parasimpatik itu adalah 0,15 sampai 0,4 Hz menurut teori HRV syaraf simpatik itu dinisbatkan pada low frekuensi jadi syaraf simpatik frekuensinya 0,04 sampai 0,15 Hz nah itu dulu pelajaran untuk umum jadi artinya apa? apapun intervensi yang kita lakukan intervensi apa saja yang bisa menghasilkan frekuensi yang berada pada range 0,15 sampai 0,4 Hz maka frekuensi itu akan mempengaruhi syaraf parasimpatik di badan kita apa saja? dari nafas kah yang menjadi frekuensi dari audio kah yang menjadi frekuensi dari gelombang alam kah yang menjadi frekuensi apa saja anything dari alat setrum-setrum gitu kan makanya ada terapi juga terapi musik ya? bisa saja selama dia bisa menghasilkan frekuensi yang berada pada range 0,15 sampai 0,4 Hz makanya dia berada frekuensinya syaraf parasimpatik saya googling musik kesembuhan gitu kan jadi saya googling musik kesembuhan di YouTube muncul nih kalau sakit diabetes sekian Hz sakit kanker musiknya ini sakit paru-paru musiknya ini terus ini saya belum praktek kalau kita belajar kritis ya kalau kita belajar kritis pertanyaannya pertama apakah musik-musik yang disebutkan disitu ada penelitian jurnalnya atau tidak? itu dulu kalau ada maka berarti sudah ada ketertarikan pada ilmuwan untuk meneliti kesitu itu satu yang kedua jika tidak ada jurnal itu karena seorang itu jadi biasa if then else if then else begitu jika misalnya jurnalnya tidak ada maka kita pakai pendekatan napasritmu pambil alatnya lalu dengarkan musiknya lalu lihat frekuensi apa yang kebentuk di badan kita praktek alat HRV tadi ya jadi kita cukup dengerin alatnya dipasang kemudian kita akan lihat frekuensi itu menghasilkan apa di badan kita apakah syaraf parasympatik saya baru tertarik tapi belum mencoba itu satu nah jadi balik tadi jadi syaraf ketika kita sudah bersepakat bahwa syaraf parasympatik dipetakan pada high frekuensi HRV dan syaraf simpatik dipetakan pada low frekuensi HRV maka berikutnya pertanyaan adalah apa hubungannya dengan ritme nafas kan gitu apa hubungannya dengan ritme nafas nah makanya tadi ketika ritme nafas tarik 5 buang 5 tarik 5 buang 5 frekuensinya 0,1 Hz maka ritme 55 itu akan mensimulasi syaraf simpatik tahu dari mana? karena 55 itu 0,1 Hz 55 0,1 Hz berada pada range antara 0,04 sampai 0,15 ada di situ maka dia pasti mensimulasi syaraf simpatik terus kalau dia mensimulasi syaraf simpatik dampaknya apa? dampak hormonal setelahnya karena ketika syaraf simpatik terstimulasi maka dia akan memunculkan hormon namanya adrenalin atau epinephrine sedangkan kalau kita mensimulasi syaraf parasympatik dia akan memunculkan hormon namanya asetilpolin seperti itu jadi dampak hormonal jadi kita bisa stimulasi syaraf parasympatik kita pakai ritme-ritme nafas nah ritme nafas yang berada pada ritme parasympatik itu berapa saja masih ada tabelnya yakni ritme dari mulai setengah-setengah sampai 3,5-3,5 jadi maksudnya tarik setengah detik buang setengah detik tarik 1 detik buang 1 detik tarik 2 detik dan terusnya sampai 3,5-3,5 nah jika kita sudah tahu ritme parasympatik maka kita akan masuk pada pemahaman oh ritme parasympatik itu berarti nafasnya cepat-cepat ya? iya ritme parasympatik itu nafas cepat nafas cepat disebut sebagai hiperventilasi dan ini dipakai di Wim Hof pada saat dia melakukan proses hiperventilasi nah kalau dalam teori nafas ritme sudah dipahami Wim Hof itu karena bagian dari teori nafas ritme jadi saya bisa memahami nafas ritme Wim Hof dengan sangat baik dengan nafas ritme bahkan kita punya variasi jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dimunculkan oleh Wim Hof kenapa bisa begitu? karena begini di Wim Hof itu tidak ada pengukuran frekuensi pokoknya asal hiperventilasi saja asal tarik, buang, tarik, buang seperti itu saja setelah itu dia melakukan tahan nafas atau hiperventilasi kalau di kita enggak karena komponen dari nafas ritme terbagi menjadi dua yang pertama adalah nafas ritme inti yang kedua nafas ritme terapan apa yang disebut dengan nafas ritme inti? sebelum kita memahami nafas ritme inti di dalam ilmu spirometri ilmu pernapasan, pengukuran nafas itu ada yang disebut dengan mekanika ventilasi ini bahasa medisnya memang begitu mekanika ventilasi di dalamnya ada rasio inhalasi dan ekshalasi kita sebut saja rasio IE rasio instalasi dan ekshalasi ada rasio 1 banding 1 maksudnya adalah tarik nafasnya sama dengan buang nafasnya jadi detik tarik nafas sama dengan detik buang nafas ada rasio 1 banding 2 maksudnya adalah buang nafasnya dua kali lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya ada rasio 2 banding 1 maksudnya tarik nafasnya dua kali lebih panjang dibandingkan buang nafasnya Ini semua ada di textbook-nya mengenai sistem respirasi pada manusia. Jadi, yang disebut dengan napas ritme adalah semua ritme yang berada pada rasio 1 banding 1, rasio 1 banding 2, dan rasio 2 banding 1. Maka akan terbentuk pada napas ritme 30 baris untuk rasio 1 banding 1. Karena kita sebut dari ritme 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, dan terus-nya sampai 30-30. Saya batasi sampai 30 saja. Karena kalau Pak Jarut bisa melakukan 30-30, tarik 30 detik, buang 30 detik, akan mereset brainstem. Kurupan by science atau jurnal. Sampai 12 saja, Pak. Nah, grup saya, kelompok saya ini, rata-rata kita sudah bisa 25-30-30. Saya sekarang mencoba, baru mentok-mentoknya 16. 16-16. Tidak mudah. Itu pun dipakai tangan. Mesti begini, kalau tidak dipakai tangan begitu tidak bisa. Nah, jadi memang di napas ritme itu seperti itu. Jadi ada paling tidak sekitar 60-an ritme yang kita pelajari. Dan masing-masing itu punya manfaat berbeda. Tapi makanya kasarnya dari mengerti ritmanya dulu ini, ya basisnya. Yes, mengerti ritmanya dulu. Basisnya di mekanika ventilasi. Rasio 1-1, rasio 1 banding 2, rasio 2 banding 1. Kalau kita ngerti, rasio itu jadi gampang. Nah, apa hubungannya rasio masing-masing mekanika ventilasi ini? Pertama adalah ada konsep dalam ilmu spirometri yang disebut dengan minute ventilation. Minute ventilation adalah tidal volume dikalikan dengan respiration rate. Tidal volume adalah udara yang dihirup secara wajar. Jadi kayak kita lagi kesantai misalnya begitu kan, kita narik nafas biasanya, namanya tidal volume. Ini 500 ml. Lalu dikalikan dengan respiration rate. Normal disepakati antara 12 sampai 16, anggaplah 15 misalnya. Berarti minute ventilation pada manusia rata-rata adalah 15 dikali 500 ml, sama dengan 7,5 liter per menit. Nah, minute ventilation ini tidak menghitung dead space. Apa itu dead space? Dead space adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Misalnya, para perokok, kemudian orang-orang yang kena masalah paru-paru, TBC, COVID, emphysema, kemudian apalagi ya. Pokoknya semua masalah paru-paru, ada kanker paru, evusi pelora, cairan paru-paru, dan sebagainya. Perokok itu yang paling sering. Dead space disepakati adalah 150 ml. Jadi dari 500 ml udara yang kita hirup, 150 ml-nya itu tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Disebut sebagai dead space. Dia udara yang nyangkut. Ada dead space anatomi, ada dead space fisiologi. Gampangnya begitu. Jadi artinya hanya 350 ml dikalikan dengan 15 kali laju per menit. Jadi sekitar 4,5 liter lah. Rata-rata kita sepakati. Semakin orang beresiko, maka dead space-nya semakin tinggi. Itulah yang menjadi problem pada orang-orang yang kena COVID. Muncul istilah silent hypoxia atau happy hypoxia. Dia masih bernapas normal, tapi dead space-nya tinggi. Maka dari 500 ml udara disepakati 150 ml, kalau dead space-nya tinggi, bisa saja dead space-nya 400 ml. Jadi dari 500 ml udara yang kita hirup, yang kepakai pertukaran gas cuma 100 ml. Jelas saja di hypoxia. Saturasi turun. Saturasi turun. Padahal dia merasa napasnya tidak sesek. Itu karena dead space-nya melimpah. Naik. Nah, mekanika ventilasi, rasio 1 banding 1, itu punya manfaat untuk menurunkan dead space dan menaikkan minute ventilation. Jadi mencapai kondisi intermittent hypoxia, itu bisa dengan dua cara. Pertama, dengan napas cepat. Kedua, dengan napas lambat. Dengan napas lambat bagaimana? Kalau pajarot bernapas dengan tarik 30 buang 30, maka semenit pajarot hanya bernapas satu kali saja. Semenit hanya bernapas satu kali. RR-nya adalah satu. Respirasi-nya satu. Berarti minute ventilation-nya berapa? Satu dikali 500. Sama dengan 500 ml. Jadi di dalam satu menit, pajarot hanya 500 ml. Orang normal berapa semenit? 15 dikali 500. 7.500. Jadi 500 berbanding 7.500. Maka intermittent hypoxia. intermittent hypoxia. Karena napasi lebih kecil. Maka ada cara untuk menuju intermittent hypoxia selain dari napas cepat. Napas cepat adalah hiperventilasi. Hiperventilasi itu berarti terjadi pergeseran asam basah di situ. Kenapa bisa kayak gitu? Ketika orang hiperventilasi, ditendanglah CO2 dari darah. Ketika CO2 tendang dari darah, maka darah berupa jadi basah. Kenapa kalau CO2 ditendang darah jadi basah? Ini kesepakatan pH. Nah, pH itu didasarkan pada rumus persamaan Henderson-Hasselbach. Yaitu 6,1 ditambah ion bikarbonat dibagi 0,03 dikali CO2. Jadi komponennya adalah ion bikarbonat di atas pembilang dan CO2 berarti penyebut. Artinya CO2 ada di bawah dengan pH ini berbanding terbalik. Karena secara matematika seperti itu. Jadi kalau CO2-nya rendah, pH-nya tinggi. Kalau CO2-nya tinggi, pH-nya rendah. Jadi naikin pH bagaimana? Lu buang CO2-nya. Caranya bagaimana? Hiperventilasi. Nah, cuma ada problem pada hiperventilasi. Hiperventilasi punya problem. Kenapa? Karena disebutkan ketika seseorang hiperventilasi, maka terjadi oksigen diikat pada darah secara besar-besaran, tapi tidak dilepas. Itu masalahnya. diikat pada darah, maka SpO2-nya naik, tetapi belum dilepas ke jaringan. Apa yang membuat oksigen di dalam hemoglobin ini ditandang keluar? Yakni hadirnya CO2. Afinitas CO2 lebih disukai dan lebih besar dibandingkan oksigen. Jadi kalau ada dua pilihan, misalnya saya hemoglobin. Saya hemoglobin. Di depan saya ada oksigen CO2. Saya lebih suka nempel dengan CO2. Karena afinitasnya tinggi. Nah, ketika seorang hiperventilasi, afinitas CO2-nya dikurangi habis. Maka si hemoglobin nggak ngeliat ada CO2 di sini. Mana CO2? Kok nggak ada? Karena nggak ada CO2, gue keep aja oksigennya. Jadi ketika kita melihat pada oksimeter yang 100%, itu bukan di jaringan. Tapi di darah saja. Nggak keluar-keluar tuh. Nggak keluar-keluar. Nah, bagaimana cara mengelukuran CO2? Lewat teknik napas. Gampang sekali. Kita lakukan kebalikan hiperventilasi. Yaitu hipoventilasi. Hiperventilasi bahasa keren dari menahan nafas. Menahan nafas ada dua macam. Ada tarik tahan. Ada buang tahan. Buang tahan disebut sebagai low pulmonary volume. Tarik tahan disebut sebagai high pulmonary volume. Dan yang paling cepat menghasilkan CO2 adalah buang tahan. Jadi ketika kita habis tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, begitu. Napas cepat, atau hiperventilasi, atau ritmo parasimpatik. Lalu tarik, buang, habis, tahan. Nah, begitu tahan, maka CO2 akan cepat tergenerate. Ketika CO2 cepat tergenerate, maka secepat itu hemoglobin melihat CO2, dia langsung buru-buru ambil. Lalu dia langsung buru-buru tendang oksigen. Akibatnya apa? Maka justru saat tahan napas itulah jaringan melimpah dengan oksigen dan pH naik. Ya kan? pH naik. Maka akan terjadi dua kondisi pH pada saat seseorang melakukan Wim Hof sebenarnya. Jadi pH darahnya naik duluan pada saat diperventilasi, dan pH jaringannya turun. Berubah menjadi asam. Karena tidak dibuang itu, tidak dilepas itu oksigennya. Baru setelah tahan napas, oksigennya dibongkar, dimuat besar-besaran ke jaringan, jaringannya berubah menjadi basah. Nah ketika jaringan berubah menjadi basah, maka dia ya tidak disukai oleh kanser, dia tidak disukai oleh tumor, seperti itu. Nah itu lah punya dampak terhadap itu. Tapi masih tetap harus hati-hati. Tapi ini secara teorinya seperti itu. Nah CO2 yang tinggi, ya kayak gitu nantinya. Ini Pak Jarod, nanti Pak Jarod jelaskan. Oke, jadi gampangnya begitu. Jadi cara melatih napas itu gampangnya adalah ada ritme 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, dan gampangnya begitu. Jadi kalau kita tarik nafas, buang nafas dengan detik tertentu, ada pengaruh pada sebelah sistem pada tubuh manusia. Contoh ya, contoh. Di tubuh kita ada cairan sumsum tulang belakang. Disebut sebagai cerebrospinal fluid. Disebut sebagai cerebrospinal fluid. Cairan sumsum tulang belakang. Frekuensi dari cairan sumsum tulang belakang adalah 0,2 Hz. Saya tahu dari mana? Dari jurnal. Ketika saya tahu frekuensinya 0,2 Hz, gampang sekali bagi teori napas-ritme untuk mengkonversi menjadi ritme napas. Gampang sekali. Berapa 0,2 Hz? Saya bisa pakai ritme 2,5-2,5. Maksudnya tarik 2,5 detik, buang 2,5 detik. Jadi kalau kita melakukan tarik 2,5 detik, buang 2,5 detik, maka kita sedang menggerakkan atau menyentuh cairan sumsum tulang belakang. Yang benar, Mas. Jurnalnya ada. Googling saja. Saya potong dulu ya. Inhalasi 2,5 second. Saya potong dulu ya. Saya potong dulu sebentar. Potongnya itu gini. Makanya teman-teman ini sambil-sambil jelasin metode Wimbov 1. Kan ada yang tanya, Pak, itu 200 kali itu gimana kalau saya langsung pelan-pelan saja? Jangan. Makanya saya mengajarkan Wimbov 1 itu nariknya dari mulai cepat, berubah ritme, tapi buang tarik, jumlahnya sama. Jadi satu-satu. Tapi satu-satunya ini, satu-satunya, dua detik, tiga detik, empat detik, kira-kira gitu. Makanya kalau teman-teman belajar saya metode Wimbov 1, itu kan terajarkan 200 kali. Setiap 25 kali, saya bilang begini kan, saya akan hitung lebih pelan lagi. Nanti terus ya, 20 kali saya bilang, saya akan hitung lebih pelan lagi. Nah, ini malam ini Mas Gunggung jelaskan. Kenapa? Jadi gini, jadi gini. Yang pertama koreksi saya. Malam ini udah menjelaskan ini, betul. Ini penjelasannya udah. Dan ada koreksi saya sedikit sama, apa namanya, tekniknya Pak Jarod ini. Di metode napas ritme, detik itu harus berbentuk detik. Artinya detiknya harus benar. Harus benar. Jadi kalau misalnya saya hitung begini, baiklah kita akan latihan, tarik 5. Satu, dua, tiga, empat. Kelambatan Pak, itu bukan 5 detik. Pakai ini nih, harus pakai, pakai tik-tik. Timer. Timer. Yes, makanya itulah kalau yang ngelihat channel YouTube saya, itu sudah saya buatkan banyak audio dari ritme 1-1 sampai ritme 30-30 dan segala macam variasinya. Itu detik beneran. Nah, karena kita butuh frekuensi. Saya waktu ngitung, pegang timer tuh Pak. Ya, tapi kadang-kadang lost. Oh iya, pakai HP kan ada fungsi itu Pak. Fungsi stopwatch. Iya, jadi, kalau saya bilang tarik 8-28 itu. Iya, betul. Ya, memang saya, saya sudah desain kan supaya peserta ini jadi gampang. Jadi, misalnya Mas Agung, saya pengen latihan ritme 8-8, bagaimana? Ini audinya sudah ada ritme 8-8. Ini audionya sudah ada ritme 10-10 begitu. Jadi, sudah tinggal play saja. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, 15 menit, ada yang 30 menit, seperti itu. Wah, mantap. Nah, aplikasi-aplikasi pakai juga ada, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk dari olah nafas ritme jelas. Dengan dasar teori tadi, bisa menjelaskan, kalau bagi saya ya tadi ya, bagi saya yang dijelaskan Mas Gunggung tadi, bisa menjelaskan Wimbov 1 dengan lebih tajam. Kenapa? Kenapa 200 kali itu, kenapa 200 kali itu, makin lama makin pelan, itu makin jelas dengan penjelasannya Mas Gunggung ini. Sama juga Wimbov itu kenapa pakai tahan. dengan teori olah nafas ritme ini, bagi saya makin jelas. Nah, sekarang kita masuk lagi. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Jadi, tadi kan sudah ritme pakai mekanika ventilasi, rasio 1-1, 1-2. Tadi kita baru bicara 1-1, belum bicara 1-2. 1-2 itu maksudnya adalah buang nafas panjangnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik nafas. Ini tarik 4, buang 8. Yes, tarik 4, buang 8. Tarik 1, buang 2. Tarik 2, buang 4. Tarik 4, buang 8. Tarik 5, buang 10, dan seterusnya. Apa yang terjadi pada badan kita? Pertama, kita harus belajar teori syaraf yang disebut dengan syaraf kranial. Syaraf kranial di otak kita ada 12. Dari 12 syaraf kranial, empatnya adalah syaraf parasimpatik. Yaitu facial, oculomotor, glossofaringel, dan fagus. Jadi, dari 12 syaraf kranial, empatnya adalah syaraf parasimpatik. Facial, oculomotor, glossofaringel, dan fagus. Kok Mas Gunggung bisa hafal? Saya 10 tahun ceramah ini terus, nggak berhenti-berhenti. Jadi hafal, saya nama-namanya semua. Saya kasih ini ya, saya kasih ini dulu. Apa namanya, kalau sebutkan, istilah-istilah. Jadi, biar yang di grup ini juga nangkep. Jadi, kalau yang tarik 4, buang 8, itu kalau di istilah saya, Mas Gunggung, itu istilahnya Whiskey Breathing. Ya, saya tahu, pernah baca juga. Whiskey Breathing. Ya, itu istilahnya si Lucas Rockwood, ada sih nama Pak. Masang sekertanya ada. Cuma, gue demen banget sama Lucas Rockwood itu, kalau yang 1-1, 1-1 itu dia kasih nama, Water Breathing. Water Breathing. Boleh sering-sering minum air. Kalau yang 1-2, itu dia kasih nama, Whiskey Breathing. Nggak usah sering-sering. Saya kasih tahu dulu, rahasianya. Rahasianya, rahasianya sering-sing berbanding 2 ya. Jadi, ketika seorang itu, buang napas lebih panjang, 2 kelipat dibandingkan tarik napasnya, maka orang itu akan jatuh pada kondisi yang disebut dengan Prolong Expiration. Prolong Expiration. Dan setiap Prolong Expiration akan menstimulasi syaraf vagus secara khusus. Setiap Prolong Expiration akan menstimulasi syaraf vagus secara khusus. Jadi sebenarnya, rasio 1 banding 2 itu powerful untuk menstimulasi syaraf vagus. Tadi kan syaraf cranial ada 12, yang 4 syaraf parasympatik. Nah, di antara 4 syaraf parasympatik, yang paling strong, yang paling kuat di badan manusia adalah syaraf vagus. Karena syaraf vagus terhubung dengan lebih dari 90% organ tubuh kita. Disebut vagus itu istilah dari bahasa latin yang artinya pengembara atau pengelana. Jadi syarafnya maksudnya sangat luas sekali, sangat jauh sekali jangkawannya. Dibandingkan okulomotor yang ada untuk mata saja. Facial hanya untuk wajah saja. Namanya facial, jelas wajah saja, kaki enggak. Glossopharyngeal, di sini sekitaran tenggorokan saja. Tapi vagus, itu lebih dari 90% tubuh kita tercover dengan syaraf vagus. Itu maksudnya sebagai pengelana atau pengembara. Jadi setiap kali kita melakukan ritme asimetris atau prolonged expiration yang buang napasnya dua kali panjang dibandingkan tarik napasnya, kita sedang menstimulasi syaraf vagus. Lewat teori HRV, gampang sekali dibuktikan. Pakai tadi polaris bulu dan kubios tadi gampang sekali dilihat di monitor atau tidak. Respon parasimpatik kayak apa. Jadi saya pakai juga ritme parasimpatik tapi saya enggak pakai yang whisky breathing 48 karena sudah tahu teorinya. Saya bisa pakai 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, dan seterusnya. Nah ada masing-masing dari ritme parasimpatik yang sudah diteliti jurnal seperti misalnya ritme 24 itu ada jurnalnya. Ritme 48 ada jurnalnya. Saya yakin Lukas ngambil dari jurnal itu. Kemudian dia populerkan karena ada jurnalnya. Tapi ritme 5, 10 enggak ada. Ritme 6, 12 enggak ada. Ritme 7, 14 enggak ada. Ritme 10, 20 enggak ada. Itu hanya ada di teori nepas ritme saja. Dan kita bisa buktikan. Makanya sekarang kita sedang proses pembuatan literatur, karya tulis. Jurnalnya kita sedang lagi membuat. Apa dampak dari 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 20, dan seterusnya. Mas-mas, kalau bukan 1, 2 gimana? Jadi misalnya bukan kan 4, 8, 6, 12. Nah misalnya misalnya bukan 7, 14 nih. Misalnya kayak contoh 46. Itu kan 46. Jadi pertama dia tidak masuk pada kaedah mekanika ventilasi. Itu satu. Dia tidak masuk pada kaedah mekanika. Karena mekanika ventilasi itu rasionya 1 banding 1, 1 banding 2, dan 2 banding 1. Itu di textbooknya kesepakatannya begitu. Tentu saja ada yang di luar itu. Tapi belum ada data-data penelitian dan sebagainya. Kita bisa saja tapi hanya untuk lokal di komunitas itu saja yang kita tidak tahu apa manfaatnya barangkali dia bisa punya manfaat itu. Kayak di saya. Saya pakai 6, 12. Karena saya bisa cari kesamaan frekuensi. Contoh begini. Ritme 12 itu bisa total cycle time 12 itu bisa didapat dengan 6, 6. Atau 99 misalnya 99 berarti 18 bisa didapat dengan 99 atau 6, 12. Kalau rasio 1 banding 1 nya adalah 99 rasio 1 banding 2 nya adalah 6, 12. Seperti itu. Apa bedanya? Apa bedanya? Pada saat kita menggunakan 6, 12 akan mensimulasi syarafagus lebih besar dibandingkan menggunakan 99. Tapi 6, 12 lebih berat. Karena perolong eksperation itu cukup berat bagi sebagian orang. Tapi kalau 99 orang lebih gampang. Asal syaratnya frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Misalnya ritme 24 berarti total cycle time nya 6. Kita bisa ubah pakai rasio 1 banding 1 menjadi 3-3. Jadi 3-3 setara dengan 2-4 secara frekuensi sama saja. Jadi kalau Pak Jarod pakai tarik 3 buang 3 atau pakai tarik 2 buang 4 itu sama. Tapi dampak di syarafnya berbeda. Kalau 3-3 berada pada syaraf parasimpatik dia mensimulasi 4 syaraf tadi. Dia mensimulasi okulomotor mensimulasi facial, glosofarin gel, dan vagus. Sedangkan kalau Pak Jarod pakai 2-4, Pak Jarod hanya mensimulasi syarafagusnya saja. Direct langsung ke situ. Jadi memperkuat syarafagus. Healing power itu manusia salah satu ditentukan dari kekuatan pada syarafagusnya. Seperti itu. Nah, makanya kalau di teori nepas ritme untuk umum saya bagi menjadi beberapa level. Level pertama disebut sebagai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Level kedua disebut sebagai strategi mengakses syaraf otonom. Pakai ritme semua. Level ketiga disebut strategi mengakses gelombang otak. Level keempat disebut strategi resonansi dan vibrasi. Nah, yang saya perkenalkan di Pontianak, kemudian di Manit, itu level satu. Baru level satu yang saya perkenalkan. Belum untuk level dua, belum level tiga, belum level empat. Kenapa bisa begitu? Karena teorinya begini. Kita kan sering dengar istilah Nyawiji. Nyawiji, bahasa Jawa itu penyatuan antara ya sebutlah mind, body, and soul. Teori nepas ritme bisa membuktikan bahwa proses Nyawiji itu logis dan bisa diukur. Maksudnya begini. Tadi kan di jantung ada tiga. Very low frequency, low frequency, high frequency. Very low frequency kurang dari 0,04 hertz, low frequency 0,15 sampai 0,4 hertz, high frequency 0,15 sampai 0,4 hertz. Nah, kemudian di otak ada lima frekuensi. Delta, theta, alpha, beta, gamma. Delta 0 sampai 4 hertz. Ya, 0,4 sampai 4 hertz, katakanlah begitu. Theta 4 sampai 8. Kemudian apa namanya, alpha dan seterusnya sampai di atas 30 hertz. ketika misalnya frekuensi jantung kita berada pada parasimpatik dan otak kita berada pada delta, maka nyambung itu. Nyambung. Misalnya, 0,4 hertz ada di jantung, 0,4 hertz juga ada di otak. Jadi berdasarkan teori matematika yang disebut dengan irisan, pakai irisan, irisan itu berarti sebuah nilai yang ada pada dua himpunan. Di himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B ada 5, 6, 7, 8. Maka irisannya adalah 5. 5 ini membuat tersambungnya dua himpunan ini. Jadi ketika kita bernafas dengan ritme yang ada pada jantung dan yang ada pada otak, maka pasti ketemu. Pasti ketemu. Gak mungkin gak? Pasti ketemu. Cara membuktikannya bagaimana? Nilai HRV parasimpatiknya harus bersesuaian dengan gelombang delta pada EEG-nya. Seperti itu. Harus bersesuaian. Kalau gak bersesuaian berarti dia gak nyambung. Kalau gak nyambung bagaimana ada kesulitan dalam membangun visualisasi. Makanya sering saya bilang sama orang-orang yang latihan meditasi, you tau dari mana visualisasinya terjadi di badan. Ya pokoknya saya asal bayangkan aja. Karena di otak kita ada 5 gelombang. Visualisasinya ditaruh di mana? Karena visualisasi bisa ditaruh di alpha, bisa ditaruh di delta, bisa terjadi di beta, bisa terjadi di gamma. Seperti apa? Visualisasi ditaruh di mana? Maka kita harus tau gelombang otak dia pada saat itu apa. Kalau dia tidak bisa mengkondisikan gelombang otak tertentu yang untuk diisi dengan visualisasi, maka kecenderungan visualisasi di badan dia tidak akan dianggap sebagai kebenaran oleh otak. Dan ini sudah saya buktikan sama banyak orang. Karena banyak orang yang sakit lalu dia bayangkan, pangkor anda mengecil. Gak ngecil-ngecil. Kenapa? Karena dia salah naruh visualisasi. Karena gelombang otak dia pada saat itu bukan gelombang otak yang bisa diisi dengan visualisasi. Seperti itu. Ya logikanya begini, orang mimpi lah. Orang mimpi. Orang tidur nyenyak lalu mimpi. Tidur nyenyak gelombangnya apa? Delta kan? Mimpi berarti visualisasi. Karena mimpi adalah visualisasi yang tidak memiliki kesadaran. Makanya orang tidur gak bisa disetel mimpinya apa. Oh nanti malam saya pengen mimpi makan nasi goreng. Nah bisa. Muncul sendiri. Tapi visualisasi terjadi pada mimpi. Pada gelombang Delta. Nah sekarang ketika kita lagi duduk begini, gelombang kita otomatis beta. Belum masuk ke Delta kan? Lalu kita bervisualisasi. Gak jadi. Karena visualisasinya ada pada gelombang otak Delta. Jadi mestinya bagaimana? Ya yuk turunkan dulu. Gelombang otaknya dari beta turun ke apa namanya alpha turun ke theta turun ke Delta. Baru saat Delta itulah kita harus membangun imajinasi. Maka kecenderungan untuk terjadi pada situ lebih besar dibandingkan ketika terjadi pada Beta. Nah bagaimana cara memaksa supaya otak kita masuk pada Delta? Nah disitulah penting nafas ritmo. Untuk mensimulasi supaya gelombang otaknya turun menjadi Delta. Nah kalau seperti itu gampang seperti itu. Jadi intervensinya seperti itu. Oke. Ya ini satu pertemuan jangan banyak-banyak nanti gak tercerna. Oke. Nah sekarang saya masuk ke yang praktis. Pertanyaan praktis dalam apa namanya bagaimana untuk aplikasi berbagai sakit. Kan saya lihat ini saya nanya dari biografinya Mas Gunggung aja. Kan Anda kelas karena siapa tahu siapa tahu dari grup pola hidup sehat ini ada yang tertarik mau ngambil kelas selanjutan. Kan saya ini terus terang saya gak terima kelas private. Saya gak terima kelas berbayar. Pak saya mau private sama Pak Jarod saya itu gak punya waktu teman-teman kerjaanku itu banyak banget. Nah siapa tahu nanti wah ini Mas Gunggung ada nih buka kelas. Saya mau tanya soal praktis kelasnya nih. Yang saya baca ada kelas diabetes ada kelas kanker kelas sel yang tidak normal minimum kristal kanker normal sel. Oke. Atau mungkin Mas Gunggung boleh jelaskan dalam olah nafas ritme ini kalau misalnya nih saya mau daftar sama Mas Gunggung ada kelas apa jadi oke jadi saya cerita sejarahnya kelasnya dulu sejarahnya kelasnya jadi memang saya awalnya seperti Pak Jarod dulu dilematis antara menggratiskan dengan berbayar tapi kemudian saya terbentur dengan jurnal berbayar karena jurnal yang bagus-bagus itu biasanya berbayar kemudian saya harus beli berbagai macam alat ukur saya harus beli berbagai macam tester dan sebagainya soker-soker beragama seperti 9 juta alat ukur EEG saja sekitar 32 juta harganya saya punya kemudian alat ukur jantung paling murahnya sekitar 2,5 sampai 8 juta saya punya semua jadi rumah sudah kayak lab mini saja jadi semua alat ukur kimia lidara segala macam punya dan itu kos itu saya dapat dari pelatihan-pelatihan itu sebagai kompensasinya saya berikan mereka teknologi terbaik pelayanan terbaik untuk membantu dirinya dan keluarganya jadi dari situlah kemudian kelas saya hidup dan kemudian bisa riset terus-menerus tidak berhenti-berhenti dan tentu saja saya punya kelas free juga namanya kelas charity itu kelas 21 hari non-stop kalau yang totally free ada di youtube saya jadi youtube saya itu ada banyak free kelas yang 7 hari beruntun ada yang 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari ada semua tinggal diikuti saja diulang-ulang saja tapi kalau misalnya orang itu butuh untuk yang spesifik contoh begini saya ada kelas di kelas hari minggu untuk mensimulasi sum-sum tulang belakang khusus sum-sum tulang belakang nah itu kelas diberikan di hari minggu jadi otomatis ini tidak ada di pelajaran yang free seperti itu sum-sum tulang belakang orang sarap kejepit atau sakit punggung ya sarap kejepit sakit punggung segala macam gejala-gejala seperti stroke dan sebagainya itu bisa kita recovery lagi bukan tulang masalah tulang punggung belakang ya tapi kita sentuhnya lewat napas bukan lewat gerakan nah kemudian saya ada kelas reguler 1 keras legora 1 itu mempelajari semua napas lambat dan meditasi beserta manfaatnya bagi kesehatan jadi semua pengetahuan napas lambat itu ada di hari 1 kalau hari minggu itu semua pengetahuan mengenapas cepat jadi varianya Wim Hof itu ada di kelas hari minggu yang gak pernah Pak Jarod dapatkan misalnya Wim Hof pakai ritme 24 Wim Hof pakai ritme 2,5-2,5 Wim Hof pakai ritme 1,2,3 Wim Hof pakai ritme 3,2,1 dan itu ada dasarnya semua kenapa ritmenya dibikin begini dibikin seperti itu dan ada manfaat yang bisa kita capai disitu termasuk variasi dari tadi saya belum ceritakan mengenai komponen napas ritme yang kedua sekarang kita masuk ya jadi yang pertama adalah napas ritme inti yang merupakan mekanika ventilasi rasnya 1,1 rasnya 1,2 rasnya 2,1 itu adalah komponen yang pertama komponen yang kedua pada napas ritme adalah napas ritme terapan napas ritme terapan itu apa? yakni napas ritme inti ditambah dengan intermittent stress jadi napas ritme inti plus intermittent stress intermittent stress itu apa? segala sesuatu yang menaikkan secara simpatik misalnya menahan nafas kontraksi otot atau gerakan gerakan sendiri ada berapa jenis ada isometrik isometrik itu postur kayak yoga asana itu isometrik jenisnya ada pleometrik ada dynamic kemudian ada lagi latihan beban jadi menahan nafas gerakan beban temperatur temperatur itu panas maupun dingin juga kombinasi diantaranya misalnya menahan nafas plus bergerak itu kombinasi diantaranya atau menahan nafas plus bergerak plus angkat barbel jadi gerakannya dengan angkat barbel kalau gak punya barbel bagaimana? badan dia sendiri misalnya push up atau kalisthenic nah sehingga dari napas ritme inti ketika dikombinasikan dengan napas ritme terapan bisa menjadi varisin segala macam menjadi sangat banyak jadi yang disebut dengan Wim Hof di dalam teori napas ritme adalah napas ritme inti menggunakan ritme parasimpatik ditambah dengan intermittent stress dalam bentuk menahan nafas atau gerakan itu tuh Wim Hof jadi Wim Hof tuh makanya memahami Wim Hof gampang sekali kalau di dalam teori napas ritme ini saya bisa memahami Wim Hof dengan baik tapi Wim Hof belum tentu memahami napas ritme dengan baik karena kita saking luasnya bidang tadi nah belum lagi kalau kita menggunakan rasio 1 banding 1 pada ritme simpatik misalnya 55, 66, 77, 88, 99, dan seterusnya apa dampaknya ketika ritme 55 ditambah dengan gerakan ditambah dengan menahan nafas ditambah dengan kontraksi otot dengan beban dengan temperatur temperatur itu apa? panas atau dingin jadi saya bisa ngerti kenapa Wim Hof pakai dingin begitu pakai es karena dia memilih dingin ya sejarahnya karena kan dulu kan dia depresi karena istrinya meninggal terjun dari apartemen kan lalu dia banyak mengurung diri dan di belakang gedung ada sungai yang dingin sekali dia berendam di situ lalu dia mendapat pencerahan ya karena pencerahan orang bisa dapat dari mana saja nah terkait dengan yang disebut Pak Jarot sebagai Wim Hof 1 itu di dalam pranayama yoga itu ada namanya bastrika atau kapal bati namanya bastrika atau kapal bati ini bernapas dengan cepat rekor bastrika atau kapal bati adalah 300 kali lebih dari 300 ada orang yang bisa melakukan lebih dari 300 tapi itu harus dilakukan oleh profesional yogi not for public enggak untuk umum kenapa? karena dampak dari hiperventilasi adalah terikatnya oleh oksigen pada hemoglobin dan tidak dilepas akibat ketiadaan CO2 atau minim sekali CO2 dan itu menjadikan dampak intermittent hipoksia pada jaringan pada otak khususnya maka ada jurnal yang khusus membahas mengenai hiperventilasi yang tidak boleh terlalu lama kecuali dengan bimbingan seperti itu nah makanya ini kalau di saya hiperventilasinya tidak pernah panjang-panjang pendek-pendek saja karena kita bisa variasikan dengan ritme-ritme parasimpatik sehingga menciptakan kondisi hiperventilasi yang cepat menuju ke kenaikan syaraf parasimpatik seperti itu jadi di saya kalau untuk ala papajarat itu kalau di saya disebutnya sebagai koronapas ritme atau napas ritme inti saya bisa pakai 15-15 saya bisa pakai 20-20 selama sejam atau saya bisa pakai 55 selama sejam dan seterusnya seperti itu dan ini lebih safe lebih natural karena tidak menciptakan hiperventilasi tidak menciptakan hiperventilasi yang waterbrating oke balik ke yang tadi Pak ke kelas-kelas tadi Pak karena itu lebih praktis teman-teman bisa lebih ah gue mau yang ini nih gitu loh ya yang soal kelas-kelas ini gimana ada kelas apa aja dan kenapa gitu Pak oh iya tadi kelas hari Sabtu membahas mengenai semua pengetahuan napas lambat beserta dengan meditasi kita mempelajari konsep rasa jadi ada 5-6 rasa yang ditulis karena rujukan kita yang pertama adalah jurnal yang kedua baru ilmu tradisional yang belum ada jurnalnya jadi rasa-rasa seperti gratitude loving kindness kemudian forgiveness dan sebagainya itu kita pelajari juga berdasarkan dasar jurnal itu di kelas hari Sabtu di kelas hari Minggu mempelajari semua yang berhubungan sama napas cepat gitu ya kita bisa masuk disitu ada Wim Hof dan segala variasinya kita nyebutnya teknik OPH gitu nah sedangkan ada kelas-kelas tertentu seperti nanti tanggal 19 Agustus adalah kelas olah nafas dan kebugaran seksual jadi kita ajari para laki-laki untuk perkasa wah ini laku nih Pak untuk perkasa kalau yang kelas tadi Pak kelas olah diabet yang itu loh Pak banyak kelas kelas itu nya gimana ya ada namanya kelas autofagi kelas autofagi saya membuka kelas namanya autofagi itu selalu full sekarang ya udah seratus delapan belasan orang lah kurang lebih jadi kelas autofagi ini adalah jadi gini banyak kita sering dengar istilah autofagi gitu kan sel yang melakukan recycling dirinya sendiri dia memakan sel yang rusak kemudian dimakan dan dia melakukan dari generasi situ peremajan sel lah kapangannya begitu jadi autofagi adalah peremajan sel cuman kebanyakan orang mengetahui istilah autofagi adalah dengan prolong fasting atau puasa jangka panjang puasa jangka panjang itu berarti ada yang 3 hari water fasting ada yang 5 hari ada yang 10 hari kan begitu nah saya karena saya jaris sering baca jurnal gitu kan dan suka eksperimen segala macam saya merumuskan cara bahwa sebenarnya kita gak polusi ekstrim itu jika ingin mendapatkan dampak dari penurunan gula darah misalnya atau normalisasi Hb1c pada diabetes bahkan kita masih bisa makan karbu karena ada cara pola makan alami yang saya ajarkan juga karena sehat itu kan jenisnya banyak ada dari pola makan pola pikir pola penyikapan hati pola olahraga pola fisik pola tidur kemudian pola olah napas dan sebagainya nah untuk menuju autofagi itu gak polusi ekstrim itu karena dalam jurnal sendiri bilang begini autofagi pada manusia jika dia tidak terlatih secara otot secara fisik maka perlu waktu paling tidak 36 jam jadi orang harus puasa 36 jam baru selnya akan melakukan autofagi itu satu dua jurnalist ini bilang dengan jelas bisa 12 jam asal you secara fisik terlatih nah pertanyaan secara fisik terlatih itu bagaimana jadi puasa 12 jam sudah autofagi kalau puasa 36 jam berarti kan sehari lebih 12 jam kan begitu kan mungkin sebagian orang makin takut begitu tapi kalau disuruh orang puasa 12 jam mau gak pasti bisa saya yakin orang yang tadinya takut jadi berani misalnya bapak jangan makan dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi berani gak pasti berani karena jam 9 pagi adalah jamnya orang sarapan itu 12 jam dia bisa autofagi tapi ada syaratnya syaratnya adalah ototnya harus terlatih maka saya bikin kelas yang mensimulasikan semua semua dampak-dampak dari autofagi dari sisi puasa dari sisi olah napas dari sisi latihan es dari sisi latihan fisik jadi ada 4 komponen dan dari sisi pola makan nah pola makan saya disebut sebagai pola makan alamiah gampang sekali memahaminya pola makan alamiah ini komponennya cuma 3 pertama intermittent fasting atau puasa starting dari 12 jam berakhir di 23 jam itu 23 jam hanya seminggu sekali saja jadi yang sisanya berapa ya terseram 12 terus boleh tapi akhir minggu 23 12 terus naikin 16 18 boleh nanti 2 minggu sekali 23 begitu jadi gitu-gitu aja polanya gampang sekali untuk puasa kan kemudian untuk pola makannya tidak ada yang kita ekstrimkan syaratnya adalah memperhatikan food ordernya food order itu urutan makanannya jadi kalau di meja kita ada protein kemudian ada sayur ada nasi makan dulu protein dan sayurnya kasih jeda 1 menit nasi dimakan belakangan jurnalnya bilang 30-40% terjadi penurunan glukosa posperandial dalam waktu sampai 1-2 jam apa yang mau dicapai dari diet-diet itu ya ini penurunan glukosa posperandial makanya ada orang yang gak makan karbo ada orang yang batasi karena ada konversi dari karbo menjadi glukosa karbo menjadi glukosa konversi 100% kemudian protein jadi glukosa 56% protein lemak jadi glukosa 10% makanya orang karena oh lemak 10% konversinya protein 56% yaudahlah makanya protein sama lemak aja karbonnya jangan karena karbon paling besar nah bagi pola makan alamnya ini karena kita biarkan bahwa glukosa posperandial bisa kita turunkan 30-40% dengan cara makan dulu sayuran kemudian eh makan dulu daging protein ya maksudnya kemudian sayuran kasih jeda semenit dua menit baru satu makan nasi jadi nasi belakangan jadi kalau pecel ada di depan kita pecel ayam nih ayam sama sayur yang makan duluan tunggu 1-2 menit nasi makan belakangan sama sambal itu silahkan ukur buktikan karena peserta sudah membuktikan semua silahkan ukur buktikan glukosa posperandial turun 30-90% itu satu kemudian komponen ketiga adalah penurunan indeks glikemik jadi setiap makanan punya indeks glikemik khususnya karbo indeks glikemik terbesar pada nasi nah ada riset di luar sana ketika karbo karbo kompleks dicocol atau direndam dengan asam fermented asid misalnya soyu atau air perasan jeruk lemon atau cuku apel gitu ya apa saja bebas tapi ini harus dengan lambung lambungnya harus benar dulu kalau lambungnya bermasalah jangan praktekan ini nah terjadi penurunan indeks glikemik dari 30-50% seperti itu maka dressing dressing itu sayur-sayuran ada roti potongan roti gitu kan lalu terakhir kan dipers pakai jeruk lemon di atasnya gitu kan ya itu benar itu penelitiannya akan menurutkan indeks glikemik dari makanan itu nah dengan cara seperti ini kita makannya biasa aja gitu jadi food order itu natural sekali natural sekali saya tambahin saya tambahin dikit oke saya tambahin dikit nah itulah teman-teman kenapa kalau teman-teman ingat di grup saya selalu menyarankan ya minum jus pro itu bersamaan dengan makan karena jus pro itu sama dengan kayak asem tadi kayak cuka apel tadi itu dicampur gitu ya itu kalau makanya minum jus pronya jangan setelah makan sesudah makan minum jus pro minum kefir itu yang asem-asem itu bersamaan dengan makan gitu ya itu saya tulis ini ya lanjut ya itu 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 satu ilmu ini jadi saya lanjut ya ini belum kelar dikit nih jadi yang pertama komponennya di pola makan alamnya adalah intermittent fasting atau puasa dari mulai start 12 jam sampai berakhir 23 jam 23 jam itu hanya untuk seminggu sekali saja maksimal 2 kali yang kedua adalah food order protein dan sayur yang dimakan duluan lalu karbon dimakan belakangan yang ketiga penurunan indeks glycemic ya ini pada makanan yang pada minuman yang berjenis pertama adalah fermented acid fermented acid itu berarti kombucha gitu kan soju kemudian air kelasan jeruk lemon suka apel dan sejenisnya yang kedua fermented food fermented food fermented food itu kayak apa sih yang kalau di Korea itu loh kimchi kimchi atau acara-acaraan tapi yang memang sudah fermented kalau di grup kita banyaknya jus pronya sama kefir nah ya ya sejenis itu jadi itu bareng dengan karbonis oke akan menurunkan indeks glycemic yaudah cuma itu aja yang kita ajarkan jadi gak ada membatasi sampai gak makan karbon sama sekali gitu kan ya itu kita harus perhatikan nah kemudian perhatikan betul ketika kita mengadopsi sebuah pola makan dari siapapun dari siapapun yang pertama adalah yang menggagasnya harus melakukan yang menggagasnya harus melakukan jangan sampai dia ngomong cara begini dia gak menjalani itu karena dia gak akan tahu dampaknya seperti apa kalau terjadi problem sama pesertanya atau sama membernya dia akan lepas tangan karena dia gak menjalankan apapun selain dari cuma teori aja itu satu yang kedua pertimbangkan apakah itu pola makan akan dijadikan gaya hidup seumur hidup atau hanya terapitik saja terapitik hanya penyembuhan saja kalau untuk gaya hidup seumur hidup maka hitung kosnya setiap bulan berapa dia harus keluarkan untuk pola makan itu misalnya orang gak makan karbon sama sekali cuma daging ikan ke alpukat kemudian apalah begitu kan hitung alpukat sekilo 25 ribu isi tiga berarti tiga hari habis berarti 25 ribu dia habis daging gak harus hitung dan sebagainya kalau secara finansial dompetnya cukup tebal dan mampu silahkan seumur hidup gak ada masalah tapi kalau tidak maka dia harus hitung seberapa cepat recovery untuk penyembuhan dan exit strateginya gitu contoh misalnya gini ada orang menjalani carnivore diet carnivore diet itu berarti dia gak makan karbon sama sekali jadi kayak hewan itu hanya makan daging-dagingan aja mungkin daging ikan daging ikan gitulah kira-kira tapi hewan gak makan alpukat kan begitu gak hanya daging ikan nah dia harus hitung betul ketika dia menjalani itu maka dia akan masuk pada hipoglikemik sampai dia mendapat adaptasi sehingga ketonnya dia naik maka setelah itu dia pakai keton nah kalau dia terus-menerus seperti itu maka gula darah dia akan turun-turun sampai berada di bawah normal jadi dia masuk pada kondisi hipoglikemik tanpa gejala maka sudut pandang kimia di darahnya gak sama dengan orang kebanyakan saya ambil contoh ketogenik ketogenik ini yang disebut normal adalah jika gula darahnya kurang dari 70 sedangkan kita kan antara 70 sampai 120 kan begitu untuk orang normal untuk ketogenik yang disebut normal adalah jika kolesterolnya di atas 200 sementara kita adalah kolesterolnya kurang dari 200 pada kebanyakan kesepakatan umum kan begitu asam urat maksimal 7 5 atau 7 untuk laki-laki atau perempuan kalau untuk ketogenik ya di atas 7 dan seterusnya itu adalah kondisi yang tidak umum maka ketika dia sudah sembuh katakanlah dari diabetes dengan bukti dari HBS yang turun gula darah puasanya kembali normal begitu kan semua gejalanya hilang pertanyaannya adalah dia akan makan nasi lagi gak gampangnya begitu kalau dia akan makan nasi lagi mesti ada rusak lagi maka exit strateginya harus ditanya sama yang menciptakan tekniknya ini gimana exit strateginya karena dompet gue gak cukup dompet gue gak bisa kalau setiap hari makan daging, ikan daging, ikan daging, ikan terus sementara anak istrinya makannya tempe, tahu misalnya begitu gak tega juga soal dietnya mungkin dibatasi soal dietnya mungkin dibatasi kita masuk yang di kelas kira-kira begitu ya boleh ya intinya pola makan ini nanti hanya sebagai support system saja bukan keharusan dalam itu nepas ritmo itu saja oke nah kembali ke kelas mas kelas yang tadi jadi kelas yang kelas terapis itu kelasnya ada apa aja tadi belum-belum-belum selesai apakah ada kelas diabetes kelas setruk kelas kolesterol kelas apa aja yang ada kalau untuk kesembuhan iya pada dasarnya itu saya sudah membagi menjadi tadi Sabtu Minggu dan kelas-kelas khusus kelas-kelas khusus biasanya saya umumkan di Facebook saya atau di grup saya begitu kelas khususnya ada apa aja kelas autofagy tadi untuk normalisasi diabetes untuk apa namanya normalisasi hipertensi normalisasi kolesterol dan sebagainya ini balik ke kondisi normal jadi kondisi normal pengertiannya jangan diperbandingkan dengan ketogenik dan sebagainya karena cara kita melihat kimia udaranya gak sama kalau di kelas autofagy cara kita melihat kimia udaranya adalah sama dengan kebanyakan yang kita dapatkan di rumah sakit itu kalau pengen ekstrim tentu saja ada tapi itu di luar dari kelas kemudian ada kelas khusus untuk mata untuk melakukan recovery perbaikan mata plus minus silindris karena kita punya syaraf kranial yang 12 tadi salah satu syarafnya kan namanya syaraf okulomotor itu syaraf berhubungan dengan mata jadi kita bisa melakukan recovery jadi kita bisa melakukan recovery itu bisa itu jadi menurunkan misalnya menurunkan tekanan bola mata atau intraokulomotor jadi kita bisa turunkan tekanan bola mata yang plus minus silindris bisa kita turunkan seperti itu ini ada kelas untuk kejantanan khusus pria kelas kejantanan kemudian ada kelas khusus cancer karena kelas kejantanan ini agak berbeda kelas kejantanan ini gak ada grup WA-nya gak ada grup WA-nya jadi semua kode zoom-nya diberikan secara direct Jafri begitu zoom peserta wajib pakai nama lain dan foto profile lain oh nama samaran supaya gak ketahuan ya nama samaran gak ketahuan rahasia terjamin rahasia terjamin rahasia terjamin oke jadi ada kelas diabetes ada kelas ada kelas sabtu kelas minggu reguler sabtu-minggu reguler kelas minggu untuk nafas cepat nafas cepat kelas sabtu nafas lambat dan meditasi oke kelas khusus kelas khususnya ada diabetes ada kejantanan 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 ada mata kanker kemudian autofagi stroke stroke juga stroke juga ada nah kemudian saya setahun sekali itu ada selalu bikin di bulan Desember namanya clinical update jadi clinical update itu adalah semua pengetahuan terbaru yang saya dapatkan selama setahun lalu mereka akan dapat pengetahuan-pengetahuan itu jadi misalnya pengalaman saya untuk menangani pasien begini 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 ini problemnya apa solusinya bagaimana jadi semua aspek praktis diberikan di akhir tahun selalu di Desember ini namanya clinical update pertanyaan praktis berikutnya nanti boleh saya post di grup kontak nomornya Mbak Intan berarti ya boleh karena memang disini saya hanya berdua saja belum ada dan baru dibantu 2-3 asisten setelah ini jadi nanti teman-teman ya di BA Group akan saya post kurikulum VT-nya Mas Gunggung kelas-kelas yang ada yang ingat tadi yang ini saya saya kayaknya ingat plus kontak nomor nah sekarang kalau tadi Mas Gunggung punya berbagai macam alat untuk pembuktian secara bukan rasanya enak tapi memang freaksinya naik itu apa kliniknya di mana kalau klinik fisik nggak ada karena memang saya ada kelas khusus untuk pembuktian namanya kelas kurama namanya kelas kurama itu dibuat setahun sekali ya kalau tinggal sih di Jogja eh tinggal sih di Jakarta sorry tinggal di Jakarta jadi kalau misalnya pengen kesini kalau kelas offline saya adalah di gedung Geraha Jala Bakti TNI Angkatan Laut di Pondok Labung itu kelas offline-nya di situ jadi sejarahnya nah enggak sejarahnya metode ini adalah saya melatih kelas Lansia Purnawirawan udah sepuh udah 10 tahun saya latih dari usia beliau-beliau 70 sekarang 81 jadi ada 12 orang yang saya latih Purnawirawan dari usianya 70 tahun sampai 81 jadi sudah proven metodenya untuk orang-orang sepuh jadi bayangkan saja 70 tahun dilatih setiap minggu 2 kali bertahan selama 11 tahun selama 11 tahun pandemi kita selamat 3 tahun pandemi kita selamat ada yang kena COVID kita pulihkan cepat padahal usianya 80 tahun orang sekitar tetangganya udah nelpon saya semua keluarganya Pak Gung nih Bapak gimana nih saya bilang insya Allah nanti asal udah Zoom aja sama saya nanti kita latih ya Alhamdulillah pulih jadi seperti itu jadi berkah dari latihan para lansia ini kemudian saya diminta sama salah satu laksamana punawirawan supaya sudah anda seberluaskan saja ke masyarakat dengan menjadikan kami sebagai testimoninya bahwa memang ada orang yang punya teknik misalnya kayak Pak Jarhot dan sebagainya kan bisa melatih bisa mengajar tapi bertahan 11 tahun itu belum tentu apalagi orang yang masih hidup gitu kan oke kita punya teknik untuk penyembuhan tapi harus tunggu dulu 5 tahun dia baru bisa disebut sebagai cancer survival kan begitu 10 tahun berarti dia bisa kita sebut remisi kalau belum ya jangan cerita apa-apa dulu kita tambah sabar dulu aja sabar dulu sampai nanti walaupun mungkin komentasnya banyak jadi kalau saya mending di kita punya sampel orang gitu tesimoni yang bertahan sekian tahun sekian puluh tahun dalam jumlah yang cukup samplingnya bukan satu orang tapi di atas 10 orang sama kayak yang saya posting di youtube saya cancer itu itu remisi 5 tahun cancer paru-paru sedi empat ukuran cancernya menggila difonis 3 bulan lagi meninggal kita latih every single day selama 3 bulan kebetulan rumahnya deket dicipete dengan pondok labu deket pulih total udah bisa naik haji segala macem dan bertahan sampai detik ini kita punya studi kasus juga uji klinis segala macem dengan klinik dengan dokter supervisinya makanya ketika diuji dengan dokter ya kita siap karena memang saya dasarnya dari skepticism jadi saya skeptis sama ilmu ini karena skeptis maka saya berpikir out of the box gimana kalau orang nanya begini gimana kalau orang nanya begitu gimana kalau nanti dokter nembak dari sini apa biasa pertanyaan pada profesor seperti itu saya pikirkan saya bikin pemetaannya lalu saya cari jawabannya begitu termasuk ketika diperbandingkan dengan hiperbarik kan marak tuh terapi hiperbarik ya masuk chamber saya bilang metode nafas ritme bisa mensimulasikan hiperbarik karena latihan olah nafas itu bisa beri dua kondisi pertama adalah simulasi ketinggian high altitude buktinya apa SPO2 nya turun jadi ketika SPO2 turun itu berarti high altitude kalau kita naik gunung SPO2 kita pasti tempatis turun berarti high altitude bukannya kedalaman sedangkan hiperbarik chamber itu kita masuk ke 20 meter tergantung tekanannya ada 1,3 atas 2 atas 2,3 3 atas dan seterusnya kita turun sampai 20 meter misalnya kalau 3 atas 20 meter di bawah permukaan laut nah disitu ada metabolisme yang berubah ketika kita turun di bawah permukaan laut dengan tekanan besar dengan naik ke atas dengan oksigen tipis nah itu kita bisa simulasikan tuh dengan nafas ritme tuh dan kita bisa buktikan Wim Hof itu adalah high altitude Wim Hof adalah high altitude karena SPO2 nya turun seperti itu nah ini gambaran saja kelas kliniknya ada di Pondolabu Pondolabu kalau kelasnya ada on-site dan ada online ada online dan ada on-site on-site sementara ini karena pandemi hanya wilayah Jakarta kalau dulu saya ke Bogor ke Pontianak kemana-mana sih di Panggil di Gari misalnya Jakarta ada on-site juga ya Pak ya kalau Jakarta banyak yang on-site banyak kalau yang luar kota saya stop dulu kalau dulu waktu sebelum pandemi saya muter aja setiap bulan itu jadi ke Bogor ada yang ke Palembang ada yang ke Rio ada yang ke Bali ke Lombok segala macam oke sekarang saya ya karena kita kita bawa alat semua jadi kita langsung di tempat kita buktikan ini berubah-berubah parameternya standar medis begini kalau ada dokternya silahkan dokternya mendampingi kalau mau tanya-jawab silahkan dokternya tanya ke saya seperti itu jadi kita bisa jawab laki-laki pas kelas itu ya alat-alat yang Mas Genggung miliki itu dikeluarkan untuk membuktikan dikeluarkan iya karena kan kalau enggak karena ini kan semua barang goib ini barang goib frekuensi itu barang goib nggak bisa kita lihat kan makanya ada kesadaran indrawi tadi ada kesadaran akal ada kesadaran akal jadi akalnya harus dipakai untuk menalar kalau susah menalar yuk gampang ini alatnya dipasang di badanmu sambungan ke laptop lalu lihat di monitor wih kalau delta berarti ini akan muncul delta gelombangnya kalau para simpatik angkanya segini kan gitu gampang dan dia pasti percaya karena alatnya nempel di badan dia oke nah sekarang ini ada pertanyaan tapi jadi malah enggak nyambung dengan yang disampaikan oke ini banyak pertanyaan tapi saya enggak tahu apakah Mas Genggung mau jawab atau nanti bisa dijawab sama intern mengenai berapa biaya kalau mau ikut kelas jadi kalau kelas hari Sabtu atau hari Minggu itu 250 ribu per 2 bulan mau cari dimana investasi itu enggak akan ketemu 250 ribu per 2 bulan oh 250 ribu untuk 2 bulan oke jadi kelas hari Sabtu kelas Minggu kalau kelas khusus bergantung nanti jenisnya kayak misalnya kelas autofagy itu biasa saya batasi 500 ribuan tapi untuk 2 bulan tapi setiap hari setiap hari jadi kalau jenisnya murah juga kalau latihannya tiap hari paling enggak seminggu 3 kali dan selalu ada rekamannya selalu ada rekaman Zoom-nya setelah sesi latihan di semua kelas saya di semua kelas saya makanya kadang-kadang orang pada bingung ini Mas Agung tuh bikin kelas yang ada rekamannya kan orang bisa nyontek segala macam saya bilang ya orang nyontek boleh-boleh aja enggak ada masalah kan ya anggap aja sedekah kan begitu wah keren-keren itu beda penyakit beda harga ya kan ada kanker ada diabetes ada mata itu beda-beda ya iya beda-beda tapi memang kalau yang paling mahal yang paling mahal adalah kelas terapi karena kelas terapi itu stay on-site on-site dan biasanya saya memastikan harus ngambil sekian kali pertemuan enggak boleh lompat enggak boleh bolos sama kayak kemo misalnya kalau kemo kan berapa kali seminggu lima kali ya dia harus datang lima kali enggak boleh enggak oh dok nanti aja dong bulan depan enggak bisa karena perubahan metabolismenya enggak kayak gitu nantinya nah saya kayak gitu jadi kelas-kelas terapi itu wajib setiap hari dan ukuran semua angkanya segala macam ada jadi kalau kelas terapi range-nya berbeda memang saya setuju sih kalau orang bayar itu jadi komitmen kadang-kadang saya juga bingung kalau saya gratisin gitu kadang ngesung ikut kadang tidak ikut kadang praktek kadang tidak udah pasti enggak sembulan iya pasti enggak sembulan ya memang karena begini masih ada sebagian besar di masyarakat termasuk ya kayak di teman-teman saya bahwa olah napas itu asalnya dari Tuhan maka mestinya gratis kan begitu ya saya bilang sama juga air itu juga asalnya dari Tuhan tapi lu enggak bisa datang keluar ngambil aqua botol kemudian enggak bayar saya bilang gitu jadi ini hanya masalah ini saja karena tidak semua yang gratis itu bisa ikhlas dan tidak semua yang berbayar itu tidak ikhlas enggak seperti itu enggak mesti semua seperti itu profesi dokter kita enggak pernah ada yang protes ya kan orang berbayar datang ke rumah sakit bayar ya yang pasti kalau berbayar kan dapat berbayar kan dapat hak ya dapat hak dapet hak betul dan dia bisa maki-maki saya kalau misalnya enggak terbukti dapet hak misalnya minggu tiga kali ya tiga kali jumlah pasti mau tanya ya dijawab dapet hak kalau sama saya kan gratis saya lagi sibuk ya libur dulu saya ada waktu habis praktek pagi saya jawab pertanyaan was sibuk nih sorry abis praktek hari ini enggak jawab pertanyaan namanya juga sambilan gitu ya jadi makanya teman-teman saya saya itu memperkenalkan mas Gunggung hari ini tujuannya apa saya ini kan enggak bisa melayani maksimal dalam arti saya ini kan memang ya cuma berbagi aja saya diabetes saya bisa sembuh lalu ketika saya belajar loh kok ternyata bukan cuma saya yang sembuh ada orang kanker sembuh ada orang auto ada orang insomania sembuh awalnya dulu juga saya cuma kalau saya dulu latar belakangnya sederhana saya sakit saya mau sembuh gitu dan saya sembuh yaudah saya pernah bilang juga loh saya aja dulu belajar berbayar sebulan 100 ribu dapat cuma 2 modul habis itu belajar lagi belajar lagi sampai dapat 14 modul ya saya bayarnya banyak tapi saya ingat waktu saya bayar itu juga yang ngajari saya ya telpon malam ya diangkat saya WA ya dijawab nah saya gak akan jawab jujur-jujur saya ditelepon waduh HP saya tak silence seumur hidup saya sering shooting muncul di metro TV waduh HP saya itu memang tak pernah saya silence seumur hidup jadi lo udah liat miss call 10 kali gitu paling saya tulis tolong WA nanti saya jawab gitu lah dengan kondisi seperti itu tidak mungkin saya akan memberikan kelas berbayar saya akan tidak bisa bertanggung jawab makanya teman-teman malam ini saya hadirkan gitu ya mas konggung karena terus terang banyak yang merokomendasi ya teman-teman di grup saya ini kan banyak banget alumni-nya mas konggung jadi gini Pak Jarod saya itu pada dasarnya murah hati dan tidak pernah keberatan ketika ada orang belajar sama saya lalu membuat komunitas sendiri contoh Pontianak dengan Mobi dia belajar sama saya dari 2017 sampai 2019 setelah itu berlepas tangan dan kemudian membuat komunitas sendiri namanya Mobi saya welcome-welcome aja gak ada masalah kenapa kok saya gak merasa takut atau gimana karena saya berdiri sebagai universitas bukan sebagai bimbel jadi orang kalau pengen belajar leveling tadi level 1 level 2 level 3 level 4 ya kesini belajarnya tapi kalau ada takdir pertemuan yang nyambung dulu ke Pontianak ada takdir Tuhan yang nyambung dulu ke Palembang itu biar itu bukan urusan saya tapi suatu saat orang akan googling dan akan mencari frekuensi yang sama karena suatu saat level 1 gak akan bisa naik ke level 2 pasti mentok orang pasti akan natularnya mentok ini saya kalau udah belajar begini harus belajar apa lagi saya udah sembuh mas di APT sudah sembuh terus kalau dia masih di situ materi kan itu itu aja materi itu itu aja gak nambah kan kalau di saya kan oh bapak sudah level 1 udah kelar nih SMP ya wis SMA ya nanti SMA materinya lain lagi SMA udah lulus ya kuliah ya S1 S1 mau lanjut gak ada rezeki lanjut S2 ya wis S2 materinya beda jadi di saya itu universitas saya analogikannya begitu jadi gak pernah protes gak pernah marah gak pernah iri segala macam itu adalah takdir Tuhan seseorang ketemu dengan siapa begitu lalu pada akhirnya kalau dia masih di jalan itu ya kayaknya sekarang nih kita kenal gak sebelumnya Pak Jarod gak ada kan iya saya gak tau menau kan begitu ini baru pertama kali lihat buka ini baru pertama kan iya tapi kita seakan-akan sudah akrab kenapa sebegitu karena Pak Jarod pernah belajar dalam tanda kutip ilmu saya begitu dari jalur lain maka takdir Tuhan frekuensinya itu nyambung begitu yaudah suatu saat nanti mungkin cuma bulan setahun dua tahun ya masa bodoh kapan ketemunya kita gak tau biarkan saja seperti itu jadi saya gak pernah keberatan di Palembang juga ada di Bali juga ada di Lombok juga ada di Pontianak ada di Makassar ada banyak sekali dan mereka bersolokar untuk membangun komunitas sendiri welcome saja silahkan tapi kalau butuh pengetahuan tambahan universitasnya disini oke jadi sambil cerita ya teman-teman ya dulu saya ikut belajar olah nafas tapi terus terang ya karena cuma dapat dua modul saya gak puas terus saya kejar sendiri nah waktu ngejar itu memang saya gak gak ketemu jalur Mas Gunggung ini ngejarnya ya malah sampai ke Belanda ketemu Bim Hof saya kejar John Kabat Sin di MIT Masa Suset ketemunya John Kabat Sin tapi kelas di Jakarta waktu itu nah tapi dari situ saya mulai ketagihan ya lewat online dan itu membayarnya dolar teman-teman jadi saya belajar dari Lukas Rockwood belajar dari John Kabat Sin makanya terminologi saya memang menjadi berbeda karena nah waktu saya belajar di John Kabat Sin saya bertanya boleh gak saya mengajarkan ke orang lain di Jawa boleh tapi kamu harus sebut sumbernya dari mana nah itu yang saya pegang makanya saya selalu menyebutkan walaupun menyebutkan itu juga ada risikonya misalnya lupa itu John Kabat Sin itu kan New East Movement gitu ya gak beragama lah saya bilang kalau saya belajar matematika itu gurunya mau ATI saya gak peduli saya mau belajar matematikanya saya mau pisahkan agama dari ilmunya Mas Gunggung Islam aku Kristen tapi kan saya mau belajar olah nafas kalau mau belajar agama ya cari Pak Ustad mau belajar agama cari Pak Ustad kita mau sehat kita mau sembuh dan kita bisa sembuh lewat olah nafas sama juga kita mau beli beli obat ke apotek apa kita mau tanya ini yang punya agamanya apa ya kan kita gak menurut saya menurut saya kita gak usah begitu lah gak tapi saya harus menyebutkan saya ngambil ilmu dari mana dan saya sebut John Kabat Sin saya sebut Lucas Rockwood supaya teman-teman itu paling gak tahu ini dari mana nah sekarang terus terang saya tidak mengajarkan olah nafas ritme kalau saya juga belum tahu baru tertarik salah satu salah satu kesamaan kita yang kedua nih adalah konsep menyebutkan sumber dalam keyakinan kami di Islam itu disebut konsep sanad konsep sanad dan matan sanad itu adalah sumbernya harus kita harus berani mengakui guru kita harus berani mengakui gurunya siapa karena pengetahuan itu tidak ada dengan tiba-tiba walaupun kita sangat ahli meracik tapi siapa orang pertama yang memberikan dasar pengetahuan itu itulah guru dia dan dia harus sebutkan berani gurunya dia gitu kalau orang gak berani menyebutkan gurunya mesti gak beres ilmunya gak berkah pas ilmunya gak berkah suatu saat akan memakan dirinya sendiri itu keyakinan kami makanya saya sangat berhati-hati semua jurnal saya sebutkan di bawah slide saya jadi kalau ada slide yang berisi hipotesa itu saya sebutkan bahwa itu hipotesa dari kami tapi kalau yang merujukan maka selalu jurnalnya jadi gak ngara-ngara dengan cara seperti itu hati saya tenang karena saya tidak mencuri karena saya tidak melakukan saya punya adab terhadap ilmu gitu oke jadi malam ini kita bincang-bincang ringan ya teman-teman kita gak jawabin pertanyaan karena memang yang disampaikan di luar dugaan saya juga emang saya juga belum tahu cuma dikasih tahu Pak Aris ya Pak Aris Munandar yang Pak Aris itu pernah ke rumah saya Mas Ngunggong jadi dia dia sebagai mentor di grup diabetes karena beliau juga sudah lepas obat kalau kalau Ibu Dokter Mira itu gurunya Mas Tio ini beda aku belum ketemu dengan Mas Tionya tapi Ibu Dokter Mira udah sebut-sebut gurunya dia yang ngajari keto itu Mas Tio nah kalau Pak Aris yang ngajari olah nafas Mas Ngunggung nah sudah sering disebut namanya tapi ya belum sampai Mbak Intan malah yang menghubungin saya gitu wah langsung saya samber kita perlu ngobrol-ngobrol untuk memberikan bawah supaya teman-teman semua itu dapat berbagai ini ya berbagai macam sumber nanti teman-teman kan tinggal pikirkan misalnya aku mau yang gratis aja sama Pak Jarot ya sudah ikut saya tiap pagi nanti ada waktu kita zoom tapi kalau misalnya sebenarnya ya memang dilematis tadi saya bilang dilematis antara apa energi gratis untuk berbayar tadi kan makanya saya bilang akhirnya kita jatuh kepada pikiran begini ada orang yang ketika menggratiskan ilmunya lalu sembuh nih pasien katakanlah begitu ya sembuh dengan sempurna lalu misalnya ketika dia membayar gitu jadi agak canggung dia karena ada beban nah itu belum jadi profesi jadi artinya memang dia takdirnya dimemberikan gratis takdirnya tapi ada orang yang ketika dikasih berbayar semangatnya tinggi ini pasien di manajer dengan benar di telpon tiap hari diukur segala macam dikasih solis-solis sampai dia pulih dan terpuaskan ya berarti orang itu takdirnya disitu justru kalau orang-orang model gitu disuruh ngasih gratisan dia malah jadi berat gitu hatinya ini hanya pemilihan yang penting selama bertanggung jawab itu fine-fine saja dan tidak menipu orang makanya sekali lagi teman-teman kalau yang butuh butuh terapis konsisten jadi misalnya kanker stadium 4 gitu ya nunggu saya mulai gak mulai-mulai misalnya atau lihat youtube saya kok kurang jelas nah tergantung kalau teman-teman memang serius mau sembuh lewat olah nafas dan pola hidup sehat saya rekomen gitu ya saya rekomen untuk ngambil kelas-kelas khusus seperti ini gitu ya tapi kalau teman-teman ada juga yang dalam arti yang pernah saya sebutkan Gavrila sama titik puspaya mereka berdua gurunya sama ya mereka juga ngambil kelas berbayar untuk latihan setiap hari selama 3 bulan setiap hari 3 jam memang orang-orang yang sembuh itu gak ada yang ya hasil itu selalu berbanding dengan usaha maka tergantung juga kondisi teman-teman kalau misalnya hanya untuk pengen sehat atau diabetes gak gak parah-parah banget atau mungkin cuma miyum kista tumor yang gak gawat ya mungkin kalau mau rajin bener-bener kadang-kadang saya curhat sedikit di WA Group udah di-post link pembelajaran kayaknya linknya gak dibuka kok taunya gak dibuka habis saya post Jafri saya nanya padahal yang ditanya itu yang tadi di-post berarti gak gak liat YouTube-nya gak liat YouTube-nya ini gini karena gratis dia buka saya kasih masukkan jadi tadi ada mohon pajarot tanya Mas Gungu itu ada banyak jurnal jadi gini ada teori namanya change habit atau perubahan kebiasaan jadi ada penelitian tahun 50-an ada dua penelitian yang berbeda pertama tahun 50-an ini ketika seorang melakukan aktivitas yang sama terus-menerus selama 21 hari maka akan terbentuk sesuatu dalam otaknya disebut dengan neuroplasticity neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk membentuk jaringan syaraf yang baru yang dapat menimpa jaringan syaraf yang lama asal dia bisa konsisten selama 21 hari itu saya nyebutnya konsep firing and rewiring jadi aha moment aha moment itu adalah munculnya kesadaran pada saat itu misalnya dari nonton video akan gak sengaja baca tulisan WA akan gak sengaja tiba-tiba langsung ngomong dalam hati wah ini kayaknya gini bener nih kayaknya gue harus berubah nih ting aha momentnya terjadi pada hari Senin misalnya kalau dia bisa bertahan tiga hari betul-betul semangatnya sebesar hari Senin tadi maka terbentuk satu jaringan syaraf yang baru yang siap untuk bercabang dan jika dia lakukan hari keempat kelima dan suruh sampai ke21 maka cabang di otaknya makin banyak dan itu menjadi support sistem dia penelitian yang terbaru sekarang neuroplasticity atau perubahan kebiasaan itu terjadinya adalah 66 hari paling tidak paling 65 hari jadi kalau misalnya ada seseorang misalnya Pak Jarot misalnya wah saya pengen sehat saya pengen ikut tapi dia gak mengulangi 66 hari pasti berat pasti berat catat omongan saya pasti berat karena itu belum jadi kebiasaan dia jadi berat maka harus mau dari situlah kenapa saya bikin ada kelas 21 hari ada kelas 60 hari jadi saya paksa orang dengan membayar tadi lu harus ikut ini ada rekamannya lu gak bisa ngeles kalau misalnya gak ada rekamannya bisa ngeles koneksi jelek wah koneksi jelek maaf izin leave group saya gak ini karena blablabla saya gak lihat ini ada koneksinya ada rekamannya rekamannya selalu di share setelah setiap sesi kelasnya selisih berapa menit langsung muncul rekamannya full audio video sama powerpoint sama penjelasannya lengkap jadi kalau dia gak latihan maka itu pilihannya dia bukan pilihan kita pilihan kita adalah menyiapkan semua mekanismenya untuk memaksa orang lu latihan kenapa pengen berubah gak kalau gak pengen berubah ya sayang duitnya kalau saya mas senang-senang aja namanya dibayar kan tapi dia rugi dia rugi nanti dia akan cerita wah saya belajar sama Mas Gungung tapi kok gak berhasil saya lihat absennya wah ini orang gak pernah ikut latihan ya salah dia sendiri paling gak dia mendukung saya untuk beli-beli jurnal sama alat kan begitu maka saya bikin kelas yang 21 hari non-shop saya selalu hadir boleh tanya sama-sama peserta gak pernah kelas saya terlambat dari total 887 sesi zoom gak pernah saya terlambat barang 10 menit gak pernah selalu on time peng mulai selesai rekaman tank mulai selesai ada rekaman semua petuan jawab jelas semua dasar jurnal jadi hari pertama sih biasanya slide powerpoint dulu ini loh barangnya yang kalian pelajari bukan beli kucing dalam karung tapi ini barangnya ini cara ngukurnya ini alatnya ini strategi menduplikasinya ini cara ngukurnya cara nganalisis ini ada semua jadi kalau dia susah ini rujuk hari pertama ada semua detail nah nanti ada variasinya bagi yang punya alat dia lebih mudah ngeliat perubahannya kalau yang gak punya dia bisa belajar dari yang udah punya yang gak punya lagi wis percaya saja sama saya itu tahap terakhir wis percaya saja sama saya tahap terakhir kenapa? ya karena alat gak punya belajar sama yang udah punya alat dia gak mau ya wis percaya aja pokoknya lakukan begini begini-begini oke terakhir karena waktu nanti kita ketemu tapi terakhir jadi teman-teman sekali lagi nanti saya akan post di WA Group ada yang bertanya soal WA Group berarti ada yang belum ikut WA Group saya tapi ikut Zoom Anda dapat dari mana link Zoom-nya minta ke dia nanti pasti dikasih WA saya bisa ikut WA Group saya namanya WA Group-nya Pola Hidup Sehat 14 modul gratis kalau sudah ikut 14 modul gratis atau di tengah jalan juga bisa langsung double dengan WA Group Diabet atau Kanker cuma dua itu karena yang lain-lain saya gak punya mentor saya buka WA Group khusus saya buka WA Group khusus itu kalau ada mentor contoh mentor itu misalnya Diabet ada dokter Mira 5 tahun sembuh tanpa ada efek samping susah BAB prostat ginja kolesterol melonjak enggak semuanya dalam skala normal menurut ukuran kami ukuran umum dunia medis saya ketekankan dunia medis itu di grup diabetes ada Michael Sungyardi juga penyintas yang lebih dari 10 tahun dari kanker di grup kanker ada Pak Pak Bawaruntu 20 tahun lebih sembuh dari diabetes juga sembuh dari kanker sembuh dari otoimun itu langsung sumbelakang dia sebenarnya juga ajarannya ada olah nafas segala macam tapi karena itu saya ajarkan saya hanya ambil ilmunya Pak Bawaruntu mengenai dietnya karena dia dia mikro mikro mikronutriennya tajam sekali sampai ke mikronutrien seperti DNA-nya tanaman dan tumbuhan itu yang kita berikan tapi sekali lagi kita kelas olah nafasnya nggak sempurna maka saya melihat Mas Gunggung ini dengan 10 tahun pengalaman layak untuk kita rekomen bagi teman-teman yang mau kelas khusus mau mendapat servis khusus dan punya dana nggak mahal cuma 250 ribu untuk 2 bulan ya wajar itu biaya yang orang kanker kayak mau ke Penang 1 miliar ke Singapura ke Singapura oh dibilang 600 juta nanti ditambah ini saya udah ngelayani orang kanker saya teman-teman saya itu masuk di pelayanan namanya sahabat orang sakit udah 4 tahun itu kalau orang ke Singapura udah 2 miliar udah pasti nah ini ada pengobatan alternatif dijamin sembuh apa tidak nggak bisa dijamin selain Tuhan yang menjamin tapi teman harus berusaha secara ketat disiplin konsisten ya itu pesen dari saya nah selanjutnya mengenai kelas-kelasnya Mas Gunggung tadi saya bilang informasinya akan saya taruh di WA Group ya WA Group baik PHS cancer ataupun diet nah sekarang Mas Gunggung 5 menit terakhir pesan buat kita oke kasih pesan buat kita penutup 5 menit jadi penutupnya tadi mengenai change habit karena penting sekali kata kuncinya disitu seringkali kita merasa pengen berubah tapi kita sulit sekali untuk berubah kenapa rupanya support system dalam bentuk neuroplasticity di otak kita nggak nggak bagus nggak banyak nggak powerful karena setiap kali kita pengen lakukan perubahan karena otak itu ada 3 jenis ada otak kepala atau head brain ada otak jantung atau heart brain ada otak perut atau gut brain jadi masing-masing otak itu punya frekuensinya kayak jantung tadi kan ada 3 otak ada 5 nah perubahan ini harus mau dilakukan terus-menerus jadi apapun materinya untuk yang sederhana atau yang kompleks selama dia mau melakukan paksakan untuk melakukan maka perubahan ini akan menjadi support system dia itu yang paling penting menurut saya kalau masalah teknik bisa apa saja bisa teknik dari A, B, C, D tapi kalau tidak dilakukan atau dia menyengaja untuk tidak melakukan pada hari itu berarti itu pilihan dia maka pernah ada yang tanya sama saya mas saya lagi latihan ketiduran nggak apa-apa itu bukan pilihanmu tapi kalau kamu tidak berlatih itu berarti pilihanmu sibuk sekali waktu kita sama saya 24 jam anda 24 jam masa meluangkan waktu setengah jam satu jam lalu kita berharap ada perubahan drastik atau perun besar pengen sembuh total dari sakit berat yang sudah menahun misalnya tapi hanya dengan berharap seminggu dua kali nggak bisa karena support systemnya nggak kebentuk jadi begitu seorang itu bervisualisasi maka dia menggunakan kekuatan syarafnya yang sekian miliar sekian triliun itu sekian banyak itu kalau kekuatan syarafnya nggak cukup maka nggak terjadi nah makanya kalau di kelas metode kita kondisikan gelombang-gelombang itu supaya bersesuaian dengan peruntukannya visualisasi ditaruh di mana kalau kemudian release tension kan sering tuh ada meditasi release tension nah gitu kan lepaskan ketegangan itu ditaruh di mana gelombangnya pertanyaannya begitu visualisasi mana release tension ditaruh di mana niat ditaruh di mana karena kalau kita keliru meletakkan itu nggak jadi Pak ini menuruskan teori kami menurut teori kami gitu sama kayak sering membedakan antara apa bedanya orang tidur yang bermimpi dengan orang meditasi dan membentuk visualisasi karena tidur itu gelombang otaknya adalah delta kemudian syarafnya syaraf otonomnya adalah parasimpatik ada visualisasi tapi nggak punya kesadaran jadi yang hilang adalah kesadarannya maka komponen orang tidur adalah gelombang otaknya delta syaraf parasimpatiknya tinggi kemudian ada visualisasi yang terjadi di otak jadi input listrik kalau dia bermimpi tapi nggak ada kesadaran orang meditasi jika dia ingin mendapat seperti hanya orang tidur maka parasimpatiknya harus tinggi gelombang otaknya harus delta namanya mimpi jelas visualisasi dia tinggal munculkan visualisasi pada kondisi itu maka pada momen dia lakukan itu peluang terjadinya visualisasi yang dilakukan di dalam otak menjadi lebih besar dibandingkan ketika dilakukan pada kondisi beta seperti itu nah pertanyaan gimana cara kita masuk situ yaitulah hacking-hacking lewat pernafasan itu tujuannya hacking-hacking di situ jadi saran saya adalah change habit 21 sampai 66 hari every single day no excuse no excuse apapun alasannya nggak ada alasannya pokoknya you nggak latihan berarti you memilih untuk tidak latihan bukan ilmunya jelek tapi dia nggak latihan 21 sampai 66 hari jadi kalau pakai modulnya Pak Jarot lakukan 66 hari jangan berhenti udah jangan berhenti nggak ada diskusi pas segala macam ya emang udah disebutkan begitu tinggal ikuti videonya saja kan nah tinggal ikuti videonya seperti itu 66 hari antara 21 sampai 66 hari nanti semua akan membaik secara signifikan lalu diulang lagi diulang recycling sampai nanti kita punya support terbaik dalam bentuk neuroplasticity jadi saya ada pengalaman ini satu menit ya saya melatih angetan laut itu kan kenapa saya kasih PR kepada bapak-bapak punawirawan itu cepat dilaksanakan dan gampang kasih PR seminggu kelar kasih main pernafasan kasih PR pernafasan sebulan kelar kasih PR pernafasan tiga bulan kelar rupanya selidik punya selidik masa mudanya dulu disiplin masa mudanya disiplin jadi ketika dikasih sebuah tugas untuk menjalankan PR dilakukan kalau kita sekarang istilah bahasa saya mendang mending ya mending nonton TV mending jalan-jalan wah ini gampang ada rekamannya ya cuman tarik buang tarik buang ada apa sih begini udah gampang lah jadi mending-mending mendang-mending begitu itulah yang ngerusak neuroplasticity kita jadi kalau kita mau fokus itulah kenapa saya ikat dia dengan biaya gitu saya ikat karena kalau nggak diikat jadinya kayak gitu Pak makanya kalau yang gratis itu harus ikhlas bener-bener kalau dia nggak latihan masa bodoh bapaknya nggak latihan kalau di saya dia nggak latihan paling tidak dia men-support saya untuk pengembangan beli-beli jurnal beli-beli alat untuk orang-orang yang lain paling nggak begitu oke jadi lakukan saja ya terima kasih Mas Gunggung untuk waktunya sudah mau mengisi buat kita teman-teman kita akan jumpa lagi sekali lagi untuk WA Group Pola Hidup Sehat Kanker dan Diabet yang saya bina kita ada praktek bersama jam 5.30 sampai 6.15 setiap hari Senin sampai Jumat kita ada workshop Sabtu pagi kita ada webinar seperti ini Senin malam kalau ada dokter-dokter ada tamu Mas Gunggung nggak ada ya saya tapi malah saya jarang banget karena selalu selalu ada tamu saya belum keluarkan ilmu saya boleh nanti episode berikutnya boleh kita bahas mengenai napas ritmah inti rasio 1 banding 1 oke satu kali pertemuan satu poin aja Mas biar nggak meledak otaknya hanya satu aja kan hanya 1 banding 1 aja nih kenapa ada 1 banding 1 kalau kita praktek ya sip mantap terima kasih ya terima kasih teman-teman sampai jumpa di acara berikutnya ya kita memang biasa jam 7 mulai ya mulai kalau mau ikut saya pagi jam 5.30 mulai-mulai kita nggak menunggu yang belum hadir kita menghargai yang sudah login jadi kalau saya biasanya tadi jam 7.00 mulai mulai-mulai dan kita sebelum jam 9 udah selesai karena emang saya juga rutin 9.30 nafas sebentar jam 10 saya udah tidur jam 10 saya udah tidur jam 6 sore makan besok gigi itu makan terakhir jam 7 sarapan 13 jam jadi saya nggak pernah 17 jam nggak kuat saya kuasanya nikmat 12 jam 13 jam saja jam setengah tapi ya aku sembuh diabet karena karena holistik yang nggak cuma menurunin gulang nggak cuma dari mulutnya hatinya pikirannya semua ya oke terima kasih sampai jumpa lagi di acara diikutnya terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih banyak kita end bareng-bareng ya ya selamat menikmati